Ini adalah sesuatu yang perlu kita manfaatkan dalam suasana COVID ini. Jadi di sisi lain, kondisi pandemi ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama menggali keilmuan di bidang pendidikan biologi dan bidang pendidikan biologi. Jadi juga ini menjadi suatu arena pertemuan alumni. Dan silaturahmi semua partisipan yang hadir di dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Semoga kegiatan ini bisa menambah keilmuan kita. Bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan juga bisa menjadi trigger untuk kemajuan lebih lanjut. Selamat melaksanakan webinar. Semoga apa yang oleh Ibu Bapak dibalas oleh Allah SWT. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Departemen Pendidikan Biologi yang sudah menyampaikan sambutannya. Juga harapan-harapannya kepada kita sekalian. para hadirin yang hadir. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang, Ketua Departemen Pendidikan Biologi yang sudah menyampaikan sambutan dan harapan-harapannya kepada kita sekalian. Selanjutnya, kita menginjak pada acara webinar seri 4 ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan bioteknologi tumbuhan. Hubungan dengan pengembangan kultur jaringan. Ini juga bisa bermanfaat mungkin nanti aplikasinya dalam pembelajaran biologi di sekolah. Sama di SMA. Karena kurikulum SMA, biologi SMA itu sudah memberikan tentang konsep tentang kultur jaringan. Nah, sumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Diki Setia Diningrat. Beliau akan mengoparkan makalah presentasinya pada pagi ini tentang peranan kultur jaringan tumbuhan dalam menggali potensi tanaman sebagai antipiral COVID-19 ini sangat aktual dan kontekstual hubungan dengan penyakit COVID-19. Sebelum memulai, saya akan sampaikan kurikulum PT. Saya izin share kurikulum PT, Pak Diki. Nah, ini Pak Diki ini sudah banyak sebagai peneliti dan dosen dari Universitas Negeri Medan, sudah melakukan penelitian. Jadi, nama lengkap Dr. Diki Setia Diningrat. Ini NIDN, beliau masih muda belia. Bidang keahliannya adalah di bidang sains dan bioteknologi tumbuhan. Beliau tugas tambahannya sebagai Kepala Pusat, Kapus Publikasi Inovasi dan Sentra Kekayaan Terektual LPP Munimed. Nah, ini riwayat pendidikan, beliau S1, S2, S3 di ITB. Istiqomah, beliau kuliahnya di S1 ITB, S2 ITB, dan S3 ITB. Dan ini saya tidak akan sebutkan satu persatu, ini pengakuan dokumen isi prestasi beliau banyak sekali. Ini juga publikasinya, baik hak ciptanya juga. Beliau sudah banyak menyampaikan hak cipta, mengeluarkan hak cipta. Kemudian juga publikasinya, ini sangat banyak penelitian, baik di jurnal nasional maupun internasional. dan ini baik yang skala nasional maupun internasional dan juga skopus. Ini publikasinya, ini banyak sekali. Mohon maaf, saya tidak akan sebut persatu. Ya, Pak Diki, ini sekali penelitiannya. Itu berkali Pak Diki, ini beliau sekali lagi dari Undis Negeri Medan. Nah, selanjutnya. Maaf, ini koneksi internetnya, sinyalnya tidak stabil, Pak Tri. Bapak-Ibu, mohon maaf, saya ini di rumah. Terlanjutkan, Pak Diki akan memaparkan sekali lagi tentang peranan kultur jaringan, terutama untuk penemuan obat antipirial COVID-19 ini sangat menarik sekali. Aturannya, waktunya, Bapak Diki, kami persilakan waktunya nanti 30 sampai 45 menit. Maksimal 45 menit. Nanti Bapak-Ibu yang ingin bertanya, boleh mengajukan di kolom chatting, di bawah, ini ada di Zoom, ini ada chat. Nanti akan kami catat, mungkin Pak Diki ini juga akan menunjukkan. Kemudian juga, boleh nanti raise hand di akhir ini. Untuk menyahat waktu, kami persilahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Diki untuk mempaparkan makalahnya atau presentasinya. Mangga, Pak Diki. Baik, Mangga. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan Lujeng Enjing. Sebetulnya saya orang Bandung yang hijrah ke Sumatera, ke Medan tepatnya. Dan pada kesempatan ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah, saya akan mempresentasikan beberapa penelitian terakhir saya terkait dengan topik yang diberikan, yaitu tentang kultur jaringan. Ijin saya, mohon maaf Pak, kok saya tidak bisa share PPT karena disabel ya? Sebentar Pak, sebentar Pak. Mangga. Oke, Mangga. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu. Apa yang akan saya presentasikan hari ini itu adalah beberapa riset terakhir saya tentang kultur jaringan. Dan Alhamdulillah, pada tahun ini, saya dipercaya sebagai perwakilan dari Unimed yang melakukan penelitian tentang COVID-19. Tentunya sesuai dengan bidang keahlian saya, plan science dan bioteknologi. Bapak-Ibu sekalian, materi yang akan saya berikan itu akan saya bagi dalam empat bagian. Yang pertama, itu tentang kultur jaringannya itu sendiri. Kemudian, potensi tanaman endemik yang dihususkan pada tanaman endemik Sumatera Utara yang kebetulan tim riset saya juga ada dari UPI dan dari ITB serta dari WIN Araniri, Banda Aceh. Kemudian, nanti yang ketiganya, bagaimana antiviral dari tumbuhan dapat bekerja untuk mencegah COVID-19. Dan nanti terakhir, bagaimana peranan kultur jaringan dalam menggali, atau strategi pemanfaatan kultur jaringan dalam menggali potensi tanaman endemik sebagai antiviral COVID-19. Jadi kita mulai dulu dengan kultur jaringan tumbuhan. Sebetulnya, kalau di bioteknologi sendiri, kultur jaringan tumbuhan itu sekarang sudah bergeser dari cabang ilmu menjadi mungkin sekarang hanya tools untuk perkembangan bioteknologi. Karena kalau dulu memang jadi prima dona, terutama ketika saya S1 di ITB, kultur jaringan itu sangat menjadi prima dona dalam bidang sains dan bioteknologi tumbuhan. Kalau saat ini, kultur jaringan itu diperlukan sebagai tools, walaupun nanti ada beberapa hal yang kultur jaringan juga dapat dimanfaatkan. Dan seiring perkembangan zaman, sekarang bahkan saya dua bulan yang lalu itu memesan laminar airflow dari Cimahi, itu harganya cuma 5 juta. sebuah karya home industry. Dan saya pikir itu bisa nanti kalau tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi bahwa di sekolah sekarang sudah ada materi kultur jaringan dalam kurikulum. Mungkin pengadaan lab pun itu sudah bisa diindikan. Dan kemudian masih di bulan yang lalu juga saya sudah memesan laminar otoclub yang dulu mahal, sekarang tidak sampai 3 jutaan. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa mengembangkan kultur jaringan tumbuhan di skala laboratorium rumah tangga bahkan. Karena bondalnya tidak sampai 20 juta, itu sudah bisa dikembangkan. Nah, kemudian sekarang juga perkembangannya sudah sangat pesat. Media-media alternatif juga banyak dikembangkan. Bahkan kebetulan saya di Medan juga ikut aktif bersama Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara untuk mengembangkan tanaman-tanaman endemik yang ada di Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah, kita juga ini sedang penjajakan untuk membuat beberapa kebun raya di Sumatera Utara yang sekarang sudah dibuka adalah kebun raya Sipirok di Tapanuli Selatan. Jadi, Bapak-Ibu, prinsip kultur jaringan itu kan sebetulnya memanfaatkan sifat totipotensi dari tumbuhan. Totipotensi itu adalah kemampuan tumbuhan untuk ber-rediferensiasi. Jadi, dari tumbuhan dewasa mengalami rediferensiasi bisa jadi sel yang meristematik kembali dan kita bisa program ingin kultur apa yang kita kembangkan. Dan ujung-ujungnya kan nanti harus menjadi tanaman dewasa utuh kembali. Itu prinsip kultur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang ini ada empat hal yang saya catat tentang aplikasi kultur jaringan tumbuhan. Yang pertama pasti ya, karena di SMP bahkan di SMA itu sudah diajarkan bahwa kultur jaringan adalah salah satu teknik untuk perbanyakan, untuk multiplikasi tanaman. Salah satu keuntungan dari kultur jaringan adalah sifatnya sama persis dengan induknya. Tapi memang untuk beberapa tumbuhan, karena saya riset S1, S2, S3 itu di tanaman hutan, terutama jati. Memang kalau untuk tanaman dikotil, ini kendalanya adalah perakaran ya, kalau untuk multiplikasi untuk perbanyakan tanaman. Tapi kalau tanaman monopotil seperti pisang, itu sangat membantu proses perbanyakannya. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi kultur jaringan tumbuhan untuk genetik improvement. Jadi, kultur jaringan itu bisa dijadikan tools, tadi yang saya sampaikan di awal, untuk kita melakukan rekayasa. Jadi, sebelum tanamannya yang hasil rekayasa dilepas ke lapangan, kita bisa mengontrol dari awal sudah terjadi perubahan genetik atau tidak. Kalau misalnya kita melakukan transformasi, misalnya. Seperti yang saya lakukan waktu penelitian S1, S2. melakukan transformasi supaya tanaman jati itu cepat panen. Jadi, yang direkayasa adalah setelah hasil riset tim sebelumnya yang mengatakan bahwa tanaman jati itu akan tumbuh sangat pesat itu pada saat pertumbuhan primer, jadi sebelum pertumbuhan sekunder. Jadi, sebelum pertumbuhan generatif, maka pertumbuhannya akan cepat. Maka dulu strategi yang dilakukan adalah bagaimana kita men-silence gen-gen yang berperan dalam proses pembungaan pada jati. Dan itu dilakukan acaranya dengan transformasi. Dan ini lebih mudah mengontrolnya pada saat kutu jaringan. Nah, waktu saya S3, saya ingin melanjutkan riset tersebut untuk pil tes. Ternyata proposalnya batal karena pihak PP Biogen tidak menyizinkan pil tes untuk tanaman hutan. Jadi, sebetulnya dari situ, dari kutu jaringan, kita bisa mengecek sebetulnya sudah sejauh mana genetik improvement yang dilakukan keberhasilannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kondisi ekologi, ekosistem Indonesia makin hari kan tidak makin membaik. Jadi, bahkan mengancam kelestarian tanaman-tanaman endemik yang sekarang sudah jarang sekali ditemukan. Bahkan sudah ada beberapa yang hampir punah. Nah, jadi salah satu peranan kutu jaringan itu adalah bisa menjaga plasma nutfah yang ada melalui program konservasinya. Nah, yang sekarang saya lakukan, riset-riset yang saya lakukan sekarang ini terkait dengan produksi metabolit sekunder. Jadi, kutu jaringan juga sangat penting peranannya dalam produksi metabolit sekunder. Bahkan, kalau kita sering mengkonsumsi herbal-herbal tertentu yang mengandung ginseng, itu hampir ginseng-ginseng di Korea sudah tidak dihasilkan dari lahan pertanian, tapi merupakan hasil dari kutu jaringan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa tanaman endemik yang kami riset sama-sama dengan peneliti dari Unimed, ITB, UPI, dan Win Aran Miri. Yang pertama adalah tanaman keranji. Ini kebetulan bulan Agustus, September, Oktober, November itu adalah bulan panen-panennya keranji di Sumatera bagian utara. Ini tanaman ini kaya akan antioksidan, antioksidannya sangat tinggi. Bahkan riset terakhir dari Win Aran Miri, ini dapat berfungsi sebagai anti-kanker dan anti-diabetik. Nah, sekarang yang saya gunakan untuk riset tentang COVID itu, saya menggunakan dua tanaman, yaitu tanaman jamblang, atau biasa sisigium, sisigium cumini, dan tanaman hanjeli. Nah, sebetulnya proposal saya tahun 2019 di DRPM, itu melakukan riset karena riset yang saya lakukan itu fokus di tanaman hanjeli sebetulnya, untuk dikembangkan menjadi nutrisi jaringan otak. Karena ternyata dari hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh tim dari universitas di RLC, bahwa mereka sekarang sudah mulai melirik tanaman hoiks ini untuk pengganti jingko biloba yang keberadaannya sudah makin sedikit. Bahkan, sebagai nutrisi jaringan otak sendiri, hoiks ini jauh lebih tinggi kandungan protein-protein esensialnya dibandingkan dengan jingko. Dan, Alhamdulillah, sebetulnya di tahun 2019 kita sudah bisa membuat minyak had siri. Jadi, kalau produk akhirnya untuk nutrisi jaringan otak sendiri, kita ingin mengembangkan jadi seperti minyak ikan. Jadi, dikonsumsi oleh Balita dan mungkin nanti kalau misalnya pemerintah punya program Indonesia cerdas, kita juga ingin minyak ikan ini seperti di Korea, minyak ginseng itu dikonsumsi oleh siswa-siswa SD seluruh Korea. Dan ini kita ingin minyak koiks ini, koiks oil, kalau Bapak-Ibu boleh cek di situs belanjanya Alibaba, ini harganya dalam kemasan 10 ml itu harganya sekitar 150 dolaran. Dan ini sangat menjanjikan. Nah, tahun sebelumnya saya juga riset dengan tim dari ITB untuk transkriptomik tanaman buas-buas. Yang ini tanaman ini adalah tanaman, tanamannya orang Melayu sih sebetulnya. Karena ini makanannya raja-raja Melayu. Jadi, biasanya ini dipakai untuk bumbu dan dipakai juga untuk bubur. Dan buburnya khusus hanya dibuat pada saat bulan Ramadan. Jadi, namanya bubur pedas. Ini khas Melayu banget. Nah, ini yang dikembangkan dulu. Tapi saya sudah tidak mengembangkan ini lagi, karena ada tim lain di Universitas Negeri Medan yang mengembangkan ini. Nah, sekarang konsen di Sisi Gium dan Hanjeli. Dan ini kita juga kerjasama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Departemen, bahwa manfaat dari webinar ini adalah kolaborasi. Alhamdulillah, kita sebetulnya sudah berkolaborasi dengan beberapa peneliti dari UPI. Nah, itu yang kita kembangkan. Karena sourcenya masih banyak, tapi kita juga tetap harus bisa menjaga tanaman ini, makanya kemudian kita manfaatkan kutu jaringan untuk menghasilkan tanaman ini. untuk produksi metabolis sekunder tanaman-tanaman tadi. Nah, terkait dengan COVID-19, bagaimana peran kutu jaringan dalam produksi metabolis sekunder untuk antiviral COVID-19? Kita perlu mempelajari dulu, mungkin ini sudah sering dibahas di webinar-webinar terkait dengan COVID, yang menjadi fokus untuk pengembangan antiviral ini adalah adanya satu enzim yang menempel pada permukaan membran sel, terutama di organ-organ saluran pernafasan, namanya ACE2. Jadi, ini angiostensin converting enzim, yang merupakan pintu masuknya Sarkov-2, atau yang kita kenal dengan COVID-19. kalau kita cek di data di Jinbank, atau di Pubcam, atau di KB, ini riset-risetnya sangat pesat di awal tahun ini, dan sampai sudah sangat mapan. Data-datanya pun sudah sangat lengkap. Alhamdulillah saya juga dibantu oleh salah satu mahasiswa UPI, anak bimbingnya Pak Taufik dan Bu Diyah, untuk bisa mendapatkan struktur protein dari S2 ini, jadi ACE2 ini. Karena ini adalah pintu masuknya. Dan nanti pengembangan metabolit sekunder untuk antiviral, COVID-19 ini kita akan memainkan peranan di sini. Jadi, kita menghindarkan pertemuan antara Sarkov-2 dengan ACE2. saya bilang risetnya sangat cepat perkembangannya, bahkan mereka sudah bisa membuat pathway-nya sampai ke pembentukan antibody kalau vaksin dari COVID-19 ditemukan. Nah, mekanisme ini yang kita pelajari untuk bisa mengembangkan antiviral COVID-19. Nah, jadi, ya ini ya, mungkin materinya memang bisa dibagikan, bisa dibaca kembali. Nah, ini alhamdulillah proteinnya juga spike protein dari si COVID-nya juga ketemu. Kemudian, struktur protein dari si S2-nya juga sudah ketemu. Jadi, kita bisa merancang. Sekarang, kami sedang docking posisi-posisi senyawa-senyawa yang terkandung pada minyak asiri Zizigium dan minyak asiri Hanjeli, itu bisa menempel di mana saja. Nah, jadi, ini riset yang kami lakukan. Kami coba membuat minyak asiri dari, ini dengan stem distillation. Alhamdulillah, kami juga terbantukan mesin destilasi dari si Doarjo. Sehingga, apa namanya, rendemen yang kita peroleh dari minyak asiri ini. Sebetulnya, saya kemarin sudah merancang alatnya sendiri, hanya memang tidak stabil ya. dan Alhamdulillah, dibantu oleh tim dari teknik mesin, saya mendapatkan alat untuk stem destilasinya. Dan itu bisa skala rumah tangga dari mulai 15 liter sampai ke 60 liter, skala produksinya. Nah, jadi, nanti harapannya adalah bahwa ini ada publikasi saya tahun 20 bulan, ya bulan Maret ya, tahun 2020 yang menyatakan bahwa memang senyawa dari hasil screening bahwa senyawa yang terkandung pada tanaman hanjeli ini bisa berpotensi sebagai antiviral. Nah, ya memang pada awalnya, karena tahun 2019 saya belum riset ke sini, ke COVID, itu masih ke, apa, concernnya ke antimenitis sama nutrisi jaringan otak tadi. Jadi, dari hasil screening kita bisa lihat bahwa ada beberapa senyawa yang memang berpotensi untuk, apa namanya, sebagai S-inhibitor. Jadi, tadi disampaikan bahwa risetnya itu sekarang untuk antiviral itu ke, tadi ya, angifensin reseptor blocker, kalau dicari di jurnal, atau ke S2-inhibitor. Jadi, arahnya ke sana. Nah, jadi ini sifatnya mungkin, apa ya, seperti, bukan mengobati, tapi preventif supaya kita tidak terkena COVID-19. Nah, jadi, memang agak sedikit berbeda ketika kita riset non-COVID dengan COVID. Jadi, dalam aturannya, dalam riset COVID ini, sebelum kita melakukan riset, semua protokol ini harus didaftarkan dulu ke BPOM. Jadi, masuknya ke sini ya, ke screening tanaman herbal jadinya, di ACC oleh BPOM-nya. Jadi, kita identifikasi dulu penyakitnya, kemudian kita melakukan riset, bisa genomik, bisa transcriptomik, bisa proteomik, untuk bisa mendapatkan database, baik itu protein targetnya, maupun dari senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dan sekarang kita sudah sedang memasuki tahapan ini, virtual screening, menggunakan komputer, atau biasa disebut dengan bioinformatika. ada pakarnya ada, ada prok topik dengan buku dia. Kemudian, kita juga sedang tahap ke molecular modeling. Nah, nanti di tahap selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan in vitro dan in silico. Untuk permodelan yang terakhir adalah pre-clinic testing, atau clinical testing. Jadi, berbeda dengan penelitian yang lain, mungkin kalau sudah nyangkut COVID-19, protokol pun harus diperiksa dulu, harus didaftarkan dulu. Jadi, nggak bisa meneliti-meneliti saja. Jadi, mungkin ini nanti akan diperdalam oleh Bu Widdy, mungkin lebih dalamnya bahwa kalau kultu jaringan, peranannya di mana? Dalam produksi metabolit yang tadi, yang mengandung yang berpotensi sebagai antiviral COVID-19. Jadi, memang kelebihan kultu jaringan dibandingkan dengan, ini ya, saya mencatat beberapa, kelebihan dan kekurangan kultu jaringan dalam produksi metabolit sekunder jika dibandingkan dengan langsung mengambil dari alam. Kelebihannya adalah yang pertama, kondisinya terkontrol ya. Kondisi apapunnya pun bisa kita kontrol. Apalagi, ya seperti di ITB, misalnya di SITH, memang ada program rekayasa Hayati ya, yang memang riset khusus untuk mengontrol atau pembuatan bioreaktor yang awalnya itu berasal dari riset-riset tentang kultu jaringan. Jadi, teman-teman di SITH, yang kayak saya hati juga nggak akan bisa berjalan kalau data-data tentang riset kultu jaringannya belum advance. Jadi, yang maksud terkontrol itu tadi di slide sebelumnya bahwa ini kan kita betulnya kalau senyawa metabolit itu kan banyaknya golongannya yang mau bisa pelaponoid, polipeno, isopelaponoid, paseolin, komarin, banyak sekali ininya. Dan sekarang kita juga sudah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu lah, memang kalau untuk riset-riset ini, sekarang database pun banyak gitu ya. Bahkan teman-teman UI dan IPB itu sudah punya website khusus untuk database pathway-pathway untuk menghasilkan senyawa metabolit sekunder ini. Jadi, kita risetnya, datanya melimpah gitu ya. Jadi, kita bisa cek dan recheck gitu ya. Nah, jadi kelebihan kalau kita menggunakan kultu jaringan itu kan beda ya. Kalau tanaman, tapi kita juga harus pastikan bahwa metabolit itu ada di tanaman itu dulu. Nah, sourcenya kalau untuk isolasinya mungkin masih bisa menggunakan dari lapangan. Nah, begitu dapat dari lapangan, kita tahu kondisi lingkungannya seperti apa, itu kita bisa kondisikan di kultu jaringan. Itu yang biasa dilakukan. Karena memang unik sih, kalau kita bermain dengan metabolit sekunder, jadi karena kan metabolit sekunder namanya juga ya, bukan metabolit primer. Kalau metabolit primer dalam kondisi apapun pasti ada. Tapi kalau metabolit primer, sekunder, itu kan kita menghasilkan tahapan berikutnya dari perkembangan tumbuhan. Baru akan dihasilkan. Jadi, kondisi-kondisi lingkungan harus tercatat dengan sangat baik. Nah, ketika itu kita sudah punya datanya, misalnya tanamannya hidup di daerah stres gitu ya, stres salinitas, stres kekeringan, dan segala macam. Nah, itu yang kemudian kita bisa pakai untuk kita bisa menciptakan reaktor supaya si arah metabolisme si tanamannya mengarah ke sana gitu. Nah, ini yang, apa namanya, ya ini riset S3-nya Bu Yanti, bagus, kalau di PB. Jadi, apa, ya tanamannya dikasih stres untuk menghasilkan metabolit tertentu. Kebetulan stresnya, waktu itu saya lupa Bu Yanti salinitas atau kekeringan gitu ya. Hanya di penelitian ini pun saya mengajak kembali Bu Yanti untuk masuk ke dalam tim saya gitu. Nah, jadi, apa namanya, itu yang bisa dilakukan. Dan ini adalah, orang sudah membuat semacam summary ya, bahwa untuk menghasilkan metabolit sekunder, kita bisa melakukan. Dan ini tadi disampaikan sebelum kita memulai acara ini di awal, bahwa nanti untuk yang elisitornya mungkin akan lebih dibahas detail oleh Bu Yanti. Jadi, ada elisitor biotik, ada elisitor abiotik gitu, yang bisa dikondisikan supaya nanti dari data-data ini kita bisa mengkondisikan dalam bentuk kultur atau dalam bentuk reaktor. Nah, berikutnya, bahwa, ya kelebihan kultur jaringan untuk mencipta, untuk membuat dalam produksi metabolit sekunder adalah seragam, ya keseragaman. Jadi, sel yang dihasilkan itu kita misalnya, kita tahu bahwa, oh, sel, karena beberapa riset-riset pendahuluan yang saya lakukan, seperti tadi ya, yang bersifat aktif sebagai antipiral itu, di tanaman hanjeli misalnya, itu tidak semua, tidak diperoleh dari semua bagian tumbuhan. Jadi, saya hanya memperoleh senyawa bioaktif untuk antipiral itu hanya di bagian akar dan biji, gitu. Nah, misalnya, berarti kita ketika ingin mengembangkan dengan kultur jaringan, maka sel-sel yang dari akar dan biji itu yang kemudian kita ambil dan kemudian kita kulturkan untuk kita produksi, gitu ya. Nah, kalau efisiensi lahan sudah pasti lah ya, karena kita nggak pakai lahan, pakainya laboratorium. Kemudian proses terkontrol, betul. Jadi, tadi kalau sudah dapat kondisi optimumnya untuk menghasilkan metabolit itu, maka prosesnya kita bisa sangat kontrol. Kemudian, tadi paksel eksternal ya, baik itu biotik, monobiotik, kita bisa kondisikan. Dan berikutnya juga, hasil dan mutu juga bisa stabil. Nah, kadang-kadang, ini sebetulnya, saya nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan, tapi saya posisikan di kelebihan. Kita juga bisa menghasilkan produk metabolit lain kalau kita melakukan satu perlakuan pada satu tanaman, gitu ya. Jadi, pada kultur tanaman yang kita pelihara. Ini kadang suka menghasilkan metabolit yang lain, gitu. Selain metabolit yang kita inginkan. Kemudian, ya, kalau tadi kan bahwa kultur jaringan itu kan awalnya dipakai untuk memperbanyak tumbuhan. Karena seperti itu, berarti itu juga kelebihan kalau kita menggunakan kultur jaringan dalam produksi metabolit sekunder. Nah, selain kelebihan, pasti ya, karena ini rekayasa manusia, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu produksinya rendah. Kalau tadi kita tidak bisa menemukan kondisi optimum di lapangan, data-data kondisi optimum untuk menghasilkan metabolit itu di lapangan. Jadi, main langsung aja gitu ya, kultur jaringan. Ini biasanya produksinya sangat rendah. Dan yang kedua, ini mahal ini relatif ya, sebetulnya. Tapi, bolehlah disebutkan dulu di sini. Memerlukan alat dan bahan serta ahli. Beda kalau di lapangan, ya cari aja di lapangan, nanti kita tinggal olah gitu ya. Nah, yang berikutnya, ya kerumitannya juga tinggi gitu. Jadi, ternyata, walaupun kita sudah tahu pathway-nya, karena jalur ini kemudian kompleks. Karena dia ada beberapa jalur yang beririsan gitu ya. Jadi, kalau kebetulan tidak saya buat di slide-nya. Jadi, jalur-jalur produksi metabolit sekunder itu kan banyak pathway ya, banyak jalur. Itu bisa dicek di, biasanya kalau kami biasanya ngecek dulu ke KEG ya, ke KIGG. punyanya Kyoto University. Jadi, dicek jalurnya lewat jalur yang mana gitu. Sehingga nanti ketika kita ingin melakukan perlakuan lingkungan itu bisa tepat. Dan yang terakhir, nah ini, apa namanya, selain kerumitan, karena kultu jaringan ini kan menggunakan media gitu ya, kemudian, nah biasanya ini terkendala dengan purifikasi. Ada beberapa metabolit yang justru lari ke media gitu. Nah, kalau sudah lari ke media, ini agak sulit mengkondisikannya. Berbeda kalau misalnya si, apa namanya, si selnya terisolasi ya. Makanya nanti, nah ini, jadi, jadi kalau kita punya tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan metabolit sekunder, nanti titik kritis kalau di kultu jaringan kan biasa ya, karena kultu jaringan kan dilakukan secara aseptik ya, secara steril gitu. Nah, biasanya, proses yang menjadi momok untuk memulai penelitian kultu jaringan itu adalah sterilisasi gitu ya. Nah, makanya, kalau kita ketemu tanaman apapun, pintu masuk untuk ke kultu jaringan itu adalah sterilisasinya dulu. Kalau sudah ketemu teknik sterilisasinya, aman lah. Nah, tapi biasanya sekarang sih, apa, ini, ya sudah banyak sih, ya kita bisa pakai twin, yang paling murah lah, klorox gitu ya, yang kita pakai untuk sterilisasi. Nah, strateginya bisa begini gitu, jadi ujung-ujungnya tetap harus ke bioreaktor, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang banyak, bisa melakukan dengan cara transformasi ya, transformasi, nanti, ya ujungnya balik lagi ke lapangan, supaya, kenapa harus dilakukan ini, supaya tadi, apa, tanaman yang menghasilkan metabolitnya seragam gitu ya. Nah, yang kedua, itu biasanya, kalau misalnya si tanaman, apa, metabolitnya itu terjebak di akar, atau banyak dikandung di akar, ya kita bisa melakukan strategi hairy root. Hair root ini, apa, bisa dilakukan dengan, ya, memainkan media, bisa gitu ya, maksudnya memainkan media itu, kita, perbanyak aja hormon-hormon perakaran, atau, kita juga bisa melakukan dengan, transformasi dengan agrobacterium rhizogenes gitu. Ini kalau di ITB, di SITH, ini Bu Erli biasanya ya, yang bermain di sini. Nah, kemudian, nanti, dibuat kultur suspensinya, masukkan ke bioreaktor, supaya kondisi lingkungannya bisa kita atur, apa namanya, dan nanti, sehingga produksi metabolitnya bisa maksimum. Atau dengan strategi, membuat kalus ya, di rediferensiasi, supaya sel-sel, terutama kalau ininya, apa, kalau sumbernya kita sudah tahu, oh, misalnya di sel ini, metabolitnya banyak terkandung gitu ya, kita bisa langsung strateginya ke pembuatan kalus, seperti misalnya ginseng itu ya, sekarang udah, kalau nggak hairy root, udah kalus aja gitu. Nah, kemudian nanti juga bisa juga dengan tunas adventif, sorry, adventitious root, akar adventif gitu ya, kalau tadi gitu sih, senyawanya memang terjebak di akar. Jadi, langkahnya, seperti itu strateginya. Nah, jadi, jadi tadi mungkin, apa, kan untuk menanggulangi sedikitnya metabolit yang terkandung pada tanaman di kultur jaringan, ini kita bisa melakukan strategi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita bisa hairy root ya, menggunakan agrobakterium risogen, atau menggunakan ya transformasi ya gitu. Kita melakukan rekayasa genetik, supaya pathway-nya mengarah ke produksi metabolit yang kita inginkan saja. Jadi, ke yang lainnya tidak dilakukan. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menanggulangi, apa namanya, menanggulangi tadi ya, purifikasi yang susah, kita juga bisa melakukan imobilisasi gitu. Ya, biasanya menggunakan alginat, supaya si, apa namanya, si metabolitnya terkumpul di situ. Kemudian yang terakhir, itu yang bisa, yang bisa, biasa dilakukan untuk meningkatkan, apa, produksi metabolit, itu dilakukan dengan, dilakukan dengan pusi protoplas, terutama untuk, apa, ya kayak saya sekarang kan risetnya antara Hanjeli dan Jamlang gitu ya, dan si Jio mungkin bisa dilakukan dengan pusi protoplas. Tapi, lagi-lagi, strategi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu. mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, hatunuhun, hapunten samudaya kelepatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke Pak Pusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Diki, luar biasa ya, presentasinya, dan sangat bermanfaat, bagi kita sekalian, ini banyak pertanyaan Pak, saya mencatat empat pertanyaan, lebih ya, mungkin nanti aja di, apa ya, setelah presentasi, narasum ke-2, ya, mungkin Pak Diki juga bisa melihat di, chat, ya, di jarak tata chat, ada, ada pertanyaan-pertanyaan, nanti juga saya sudah mencatatnya ya. Oke, Bapak-Ibu, kita lanjutkan ke presentasi, narasum ke-2, ya, untuk narasum gue, yaitu Ibu Dr. Widi Purwianingsi, kepada Ibu, mungkin, saya share, izin share ini dulu ya, maaf, apa namanya, kurikulum Pite, Nah, ini, Ibu Dr. Widi Purwianingsi, lahir di Surabaya, ya, beliau adalah staf pengajar, dan penelitian, di Departemen, di UPI, ini penelitian di SUTB, di UPI, mungkin ada, peruangan ini, jalur ya, dari, biologi ke pendidikan biologi, atau pendidikan IPA, beliau sudah banyak melakukan penelitian, baik di bidang biologi, terutama dengan kultur daringan, dan juga bidang pendidikan IPA, ya, ini, apa namanya, pengalaman penelitiannya banyak sekali, tidak akan menyebutkan satu persatu, Bapak-Ibu bisa lihat, di sini banyak sekali tentang penelitian, ya, beliau juga mendapatkan hibah penelitian, dari dikti, hibah bersaing, hibah, apa namanya, dana mandir, dan sebagainya, hibah yang lainnya juga, mungkin karya ilmiah juga banyak, beliau juga menulis buku, tentang, tim mikrobiologi juga, beliau juga, tentang, membuat, apa, menyampaikan artikel, di jurnal nasional, maupun internasional, ya, banyak, karya beliau, publikasinya, ya, di, 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 kemudian, kemudian, juga, sudah, seminar, ya, ini seminar juga, beliau sudah banyak, mengikuti, di, 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 untuk, untuk, menghemat waktu, kami, persilahkan, Ibu, untuk menyampaikan, makalahnya, prestasinya, kami, persilahkan, 30 sampai, 45 menit, maksimal, 5 menit, maka, Ibu, Pak Kusnadi, Haturnuhun, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, 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 Terima kasih, saya ucapkan, atas kesempatan, yang diberikan kepada saya, untuk sedikit berbagi, terkait dengan, penelitian, dan juga, apa itu, kultur jaringan, yang tadi sebenarnya, sudah banyak dibahas, oleh, terima kasih, Bapak Ketua, Departemen, Pendidikan Biologi, dan, tentu saja, Panitia, yang sudah bekerja keras, untuk, memfasilitasi, terjadinya, webinar ini, mungkin, pada kesempatan ini, saya tidak akan, apa, tidak akan terlalu, membahas tentang, hal-hal detail, terkait dengan, bahan obat, yang bersifat tadi, sebagai, berpotensi, menghasilkan, senyawa, metabolit sekunder, tapi mungkin, saya akan lebih, memaparkan, secara umum saja, apa itu, metabolit sekunder, lalu, mengapa, metabolit sekunder, itu banyak, dimanfaatkan, dan juga, bagaimana, cara memproduksinya, khususnya, dengan suatu, cara tertentu, yaitu, metode elisitasi, yang, beberapa tahun kebelakang, itu, cukup, saya dalami. Jadi, tadi, sudah banyak sekali, yang disampaikan oleh, Pak Diki, mungkin, saya hanya melengkapi, bagian-bagian yang, umum, karena, kebetulan juga, ini, saya lihat, audiensnya itu, kebanyakan, adalah para guru, jadi, mungkin, saya coba, menjelaskan, tentang, metabolit sekunder, itu sendiri. Baik, mungkin, saya bisa langsung, share stream. Enggak, Bu. Sebentar. Sudah muncul, Pak? Belum? Belum, Bu. Sebentar, sebentar. Kenapa ya? Pak Tri, mungkin, tadi ini, Pak Tri, bisa diitukan, Pak Tri, dibantu, barangkali, akses, ininya. Baik, baik. Untuk, Bu, Bu Widip, bagian, share screen, yang berwarang hijau, di bagian bawah, sudah terunggu? Ya, sudah. Sudah, Sudah, sudah muncul. Sudah, Silahkan, di slide show, Bu. Ya. Terima kasih. saya, saya bukan akan mengajari, tapi mungkin sedikit saja merangkum, atau memberikan tambahan informasi terkait dengan kultur jaringan, khususnya dalam produksi metabolit sekunder. yang tadi kita lihat, kita dengar bersama, itu ahlinya adalah Pak Diki. Jadi, saya hanya akan memberikan gambaran umum saja. Mengapa sih kultur jaringan itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk metabolit sekunder, dan khususnya adalah produk bahan obat. Seperti kita ketahui, saat ini para peneliti, para ilmuwan itu sedang berkejaran dengan waktu untuk mencari atau mengeksplorasi bahan obat yang bisa mengatasi kondisi pandemik saat ini, yaitu kondisi COVID-19. Nah, untuk mempermudah pembahasannya, saya membagi pembahasan ini menjadi lima subtopik, yaitu yang pertama adalah tumbuhan sebagai sumber bahan obat. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Diki. Lalu metabolit sekunder, apa itu metabolit sekunder, bagaimana manfaat dan pemanfaatannya. Kemudian pemanfaatan kultur jaringan, khususnya kultur jaringan tumbuhan dalam hal ini, untuk produksi metabolit sekunder dalam bahan obat. Kemudian, apa saja metode-metode dalam kultur jaringan yang dapat digunakan untuk memproduksi dan meningkatkan metabolit sekunder. Dan yang terakhir, agak sedikit spesifik, yaitu metode elisitasi yang dapat digunakan dalam memproduksi dan meningkatkan metabolit sekunder. Yang pertama, kita tahu semua bahwa sejak zaman dulu kala, bahkan zaman purba mungkin ya, tumbuhan itu sudah menjadi bahan utama dari bahan obat. Bahkan sampai saat ini pun, di tempat-tempat tertentu atau di wilayah yang terpencil begitu, bahan utama obat itu berasal... Sementara kita ini di Indonesia, kita berada pada iklim tropis, di mana keanekaragaman hayatinya itu sangat tinggi. Tentunya kita sangat beruntung, karena tentu saja potensi dari tumbuhan-tumbuhan kita untuk menghasilkan metabolit sekunder bahan obat itu akan sangat banyak. Dan itu sudah terbukti sejak lama. Dan sudah kita ketahui tadi bahwa di antara sekian ribu tumbuhan di kita ini, pasti ada tumbuhan yang mengandung bahan obat anti-COVID. dan penelitiannya sudah dilakukan sangat intensif saat ini. Nah, oleh karena itu maka kita akan sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan itu untuk bisa menghasilkan bahan-bahan obat yang sebetulnya bahan obat ini kalau kita ambil dari tumbuhan itu relatif banyak dan juga murah tentunya. Jadi, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat itu bukan sesuatu yang baru, tetapi mungkin saat ini akan semakin berkembang karena pandemi. Nah, mengapa tumbuhan ini banyak digunakan sebagai bahan obat? Tadi Pak Diki sudah menyampaikan banyak contoh bahwa tumbuhan-tumbuhan seperti keranji, jamblang, hanjeli, dan lain-lain itu banyak mengandung bahan obat. Di sini saya ingin memberi contoh yang lain, yaitu misalkan mengkudu. Semua kita sudah tahu lah tumbuhan mengkudu yang seperti ini. Atau kita sebut juga noni atau pace, yang nama ilmiahnya adalah morindasi trifolia. Di dalam satu tumbuhan ini saja sudah diketahui ada 70 macam bahan obat yang berpotensi untuk mengatasi berbagai penyakit. Nah, di antara bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu ada zat-zat herpenoid yang bisa membantu tubuh dalam proses sintesis organik dan pemulihan sel-sel tubuh. Kemudian di dalamnya juga mengandung antibakteri seperti alkubin, asperulisida, alizarin, dan beberapa zat antrakuinon. Kemudian juga mengandung senyawa khusus, copoletin. Kemudian seronin dan proseronin. Lalu juga mengandung beberapa jenis asam askorbat atau vitamin C, dan banyak lagi. Jadi dalam satu tumbuhan saja itu bisa terkandung banyak senyawa obat. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalkan pada tanaman kapas. Ini contoh-contoh dari tanaman yang pernah saya teliti sehingga relatif lebih akrab begitu, maka saya beri contoh itu. Yang pertama, pada kapas itu terkandung kelompok-kelompok senyawa flavonoid, polifenol, alkaloid, dan sesquiterpen. Dan ada senyawa spesifik yang ada di dalam tanaman ini, misalkan gosipo, yang berpotensi sebagai anti-kanser dan obat kontrasepsi. Kemudian yang ketiga, saya beri contoh tanaman krisan. Krisantemum sinera rie folium, yang selama ini kita kenal sebagai tanaman hias, itu ternyata di dalamnya juga mengandung banyak metabolit sekunder yang berpotensi sebagai bahan obat. Misalkan mengandung antibakteri, anti-fungi, dan antioksidan. Kemudian ada quercetin, yang merupakan salah satu kelompok dari flavonoid, sebagai antioksidan, anti-histamin, anti-inflammasi, dan lain-lain. Jadi, tumbuhan sebagai bahan obat itu memang tidak salah, karena ternyata memang di dalam satu tumbuhan pun bisa terkandung banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa manfaatkan sebagai obat. Mungkin ada sedikit yang ingin saya jelaskan terkait dengan metabolit sekunder. Apa sih itu metabolit sekunder, manfaat dan pemanfaatannya? Tapi saya yakin kalau ibu, bapak, guru mungkin juga sudah tahu, tapi ini sekedar mengingatkan saja mungkin kalau sudah tahu. Kita semua pasti sudah pernah berhubungan dengan metabolit sekunder, bahkan memanfaatkannya sejak kita balita, mungkin sampai kita dewasa. Contohnya, misalnya kita sudah kenal nikotin misalnya. Kokain, kokain sih kita kenal saja, bukan digunakan. Kita kenal kokain, nikotin, mentol, kemudian kafein, antosianin, karotene. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari metabolit sekunder yang sudah lama kita manfaatkan. Mungkin juga ketika kita memakan tahu yang berwarna kuning, itu kita juga sudah memanfaatkan kurkumin yang ada di dalam kunyit, yang digunakan sebagai pewarna sekaligus pengawet di dalam makanan tahu itu. Kemudian juga selama ini kita pasti pernah menggunakan parfum. Nah, parfum itu juga kebanyakan adalah senyawa metabolit sekunder. Kemudian juga kita sering minum jamu misalnya. Di dalam jamu itu juga bahan-bahan aktifnya itu kebanyakan juga merupakan metabolit sekunder. Jadi apa sih metabolit sekunder itu? Nah, metabolit sekunder ini sebenarnya adalah senyawa khas yang dihasilkan oleh organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun mikroba. Pada mikroba kita juga sudah banyak memanfaatkan metabolit sekundernya berupa antibiotik misalnya. Nah, metabolit sekunder itu sebetulnya apa? Metabolit sekunder ini sebenarnya adalah bagian dari hasil metabolisme primer. Kalau kita tahu bahwa metabolisme primer itu misalkan menghasilkan karbohidrat, lemak, protein, maka metabolisme sekunder itu adalah perpanjangan dari metabolisme primer. Sehingga bahan atau zat atau prazat atau prekursor dari metabolit sekunder itu sebetulnya juga sama dengan metabolit primer. Nah, ini nanti akan membuat suatu akibat. Mengapa metabolit sekunder itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang sedikit atau sangat sedikit, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Adiki. Sedangkan kita tahu bahwa kebanyakan bahan-bahan obat yang kita manfaatkan selama ini itu juga merupakan metabolit sekunder. Nah, karena metabolit sekunder ini dihasilkan juga melalui atau menggunakan prazat dari metabolit primer, maka biasanya metabolisme sekunder dalam menghasilkan metabolit sekunder itu terjadi lebih jarang. Dan akibatnya jumlah metabolit sekunder itu jauh lebih sedikit dibandingkan metabolit primer. Ini ingin sedikit saya sajikan satu skema yang sangat umum, bagaimana kaitan antara metabolit primer atau metabolisme primer dengan metabolisme sekunder. Seperti kita ketahui, metabolisme primer itu misalkan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini akan menghasilkan senyawa-senyawa asam pirufat, aseltikoenzima, 3-fosfoglisera, dan lain-lain. Nah, senyawa-senyawa ini sebetulnya merupakan prazat atau zat awal dari pembentukan metabolit sekunder. Karena terjadinya metabolisme sekunder, misalkan melalui 4 jalur ini, ada jalur asam sitimat, ada jalur malonat, ada jalur asam mevalonat, dan MEP. Nah, ini semua membutuhkan prazat yang berasal dari metabolisme primer. Nah, oleh karena itu tidak heran jika metabolit sekunder itu jauh lebih sedikit dihasilkan dibandingkan dengan metabolit primer. Karena metabolit sekunder hanya dihasilkan ketika metabolisme primer itu sudah berlangsung secara optimal. Nah, sementara kita tahu bahwa bahan-bahan obat itu kebanyakan adalah metabolit sekunder. Sehingga kendala dalam kita memperoleh metabolit sekunder itu disebabkan oleh produksinya yang memang sangat rendah di dalam tumbuhan. Nah, di sini bisa ditunjukkan ada beberapa kelompok metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan. Misalkan kelompok alkaloid yang dihasilkan dari jalur asam sitimat, kemudian kelompok fenolik yang dihasilkan dari asam mevalonat, dan kelompok terpenoid yang dihasilkan oleh jalur asam mevalonat. Nah, kelompok-kelompok metabolit sekunder ini biasanya memang dihasilkan hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Jumlah yang sangat sedikit kalau kondisi tumbuhan ini dalam keadaan yang normal. Namun ada beberapa, atau sebelumnya saya sampaikan dulu, apa sih sebenarnya peran metabolit sekunder itu sendiri bagi tumbuhan? Sebelum kita tahu, atau yang selama ini kita tahu kan pemanfaatannya untuk manusia, untuk kita. Nah, sebenarnya untuk tumbuhan itu sendiri, atau untuk organisme itu sendiri, metabolit sekunder itu apa fungsinya? Nah, yang pertama bisa sebagai hormon, bisa sebagai antibody atau fitoalexin, bisa sebagai alteraktan, sebagai herbicida alami, dan juga sebagai penahan dari insekta atau predator. Jadi, pemanfaatan metabolit sekunder bagi tumbuhannya itu sendiri, itu juga memang sekunder sifatnya. Tidak seprimer atau seutama metabolit primer, seperti karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak misalnya. Nah, tapi pemanfaatan untuk manusia itu cukup banyak, yaitu sebagai pewarna misalnya tadi, sebagai pewangi, dan terutama lagi sebagai obat-obatan. Ini hanya contoh saja pemanfaatan dari metabolit sekunder bagi tumbuhan di sini sebagai penahan atau defense terhadap berbagai macam gangguan, misalnya gangguan itu dari herbivora, dari mikroba, dari tanaman kompetitornya, dengan menghasilkan senyawa-senyawa tersebut, maka tanaman ini akan terlindung dari gangguan-gangguan berbagai macam organisme ini. Tapi juga bisa juga sebagai atraktan, sebagai atraktan atau sebagai penarik dari berbagai insek, misalnya agar supaya dia menyerbuki bunga, sehingga terjadi fertilisasi. Ini beberapa alkaloid yang bisa dihasilkan dari berbagai tanaman, misalkan dari kelompok Fabacee, Asteracee, Papaperacee, Solanacee, Aposinacee, dan lain-lain, itu bisa dihasilkan berbagai macam alkaloid. Kemudian, ini contoh-contoh tanamannya, kemudian kelompok terpenoid, itu adalah kelompok yang merupakan dimer atau polimer dari prekursor yang mengandung C5. Ini adalah contohnya, misalkan mentol, ini sudah kita kenal lama, penggunaan mentol untuk berbagai keperluan, minimal untuk pasta gigi misalnya, atau untuk permen, kemudian juga ada likopen yang ada di dalam tomat, ini yang sangat banyak manfaatnya. Kemudian, dari kelompok venol, itu kebanyakan adalah zat warna, zat warna, kemudian juga asam salisilat, yang merupakan basic dari obat aspirin, mirisitin, dan lain-lain. antosianin juga itu adalah kelompok venolik. Jadi sebenarnya, senyawa metabolit sekunder ini sangat berperan di banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi terutama mungkin saat ini peran yang paling kita utamakan itu adalah sebagai bahan obat. Bagaimana pemanfaatan kultur jaringan dalam produksi metabolit sekunder bahan obat? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki, sudah banyak sekali penelitian yang memanfaatkan tools ini untuk memproduksi bahan obat. Nah, mengapa sih bahan obat itu untuk meningkatkan atau untuk memperbanyaknya bisa salah satunya menggunakan kultur jaringan? Yang pertama tadi, karena diproduksi dalam jumlah yang sangat rendah. Bahkan kadang-kadang produksinya itu hanya pada tahap-tahap tertentu dari perkembangan tumbuhan. Jadi, tidak dari tumbuhan itu berkecambah, tetapi nanti setelah beberapa puluh tahun atau beberapa tahun, itu baru dihasilkan. Kemudian juga, karena beberapa hanya dihasilkan pada keadaan cekaman atau stres. Pada keadaan yang tidak stres, metabolit sekunder itu tidak dihasilkan dalam jumlah banyak. Tadi sebagai contoh, misalnya, gosipol yang ada di dalam tanaman kapas itu produksinya rendah kalau dia tidak berada dalam cekaman. Tapi ketika dia berada dalam cekaman, misalkan karena adanya patogen, maka kandungan gosipolnya itu bisa ditingkatkan. Nah, kemudian beberapa metabolit sekunder baru dihasilkan ketika umur tumbuhan sudah dewasa. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan. Nah, oleh karena itu, di sini kultur jaringan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Tadi sudah dinyatakan juga secara lengkap oleh Pak Diki terkait dengan apa isi kelebihan kultur jaringan. Jadi, tentu tidak membutuhkan lahan yang banyak, kemudian proses pemurniannya. Kalau pemurnian ini berasal dari sel-sel yang seragam, misalnya kalus atau kultur sel, mungkin pemurniannya itu bisa lebih mudah dibandingkan dengan kalau dia berasal dari jaringan utuh tumbuhan. Karena biasanya kalau dari kultur kalus atau kultur sel, itu pemurniannya akan lebih mudah karena tidak banyak mengandung komponen-komponen lain. Kemudian waktu yang dibutuhkan, kalau sudah kita ketahui medianya, kemudian metodenya yang, langkah-langkah yang tepat, itu maka waktu yang dibutuhkan relatif bisa lebih cepat. Nah, apa saja kultur yang bisa digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder? Yang pertama, yaitu dengan menggunakan kultur suspensisnya, kemudian kultur akar, dan kultur kalus. Tergantung dari kondisi bagaimana tanaman itu sendiri. Dan bagaimana kandungan metabolit sekunder tersebut, atau kondisi metabolit sekunder itu, dan juga bagaimana kemudahan di dalam mengkulturnya. Misalkan tadi, kalau ternyata senyawa metabolit sekunder itu sudah diketahui lebih banyak terdapat di akar, maka kita akan cenderung menggunakan kultur akar. Tetapi mungkin untuk menggunakan kultur lain juga bisa, jika ada pertimbangan lain. Misalkan, kita bisa menggunakan kultur kalus, jika ternyata pertumbuhan atau penumbuhan kalusnya lebih mudah, kemudian sel-selnya bersifat tertentu, sehingga potensi menghasilkan metabolit sekundernya itu lebih baik. Jadi tergantung. Dari pengalaman penelitian yang saya lakukan, kebanyakan saya menggunakan kultur kalus, karena kebetulan kalus, kebetulan tanaman-tanaman yang saya teliti itu meskipun di awal agak sulit menumbuhkan kalusnya, tetapi setelah ditemukan media yang cocok, kondisi yang tepat, itu ternyata kalus yang dihasilkan itu akhirnya bagus dan banyak juga kandungan metabolit sekunder yang diinginkan itu juga ada dan cukup banyak. sehingga akhirnya saya lebih banyak berkecimpung di kultur kalus. Apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan kandungan metabolit sekunder? Seperti kita ketahui yang namanya kultur jaringan itu kan hubungannya yang utama adalah dengan medium atau media. Jadi apapun yang akan kita perlakukan jaringan itu sangat berhubungan dengan media. Jadi kalau misalkan kita ingin menghasilkan metabolit sekunder dalam jumlah yang banyak, maka yang akan kita utak-atik itu adalah medianya. media ini selain sebagai tempat hidup juga bisa berperan sebagai tempat kita melakukan kontrol atau perlakuan yang kita inginkan. Jadi untuk meningkatkan metabolit sekunder itu apa yang bisa kita lakukan salah satu adalah merekayasa media. kemudian yang kedua adalah kita juga harus tahu bagaimana jalur biosintesis dari metabolit sekunder yang ingin kita tingkatkan. Apakah dia masuk jalur tadi jalur mevalonik, jalur sekimik, atau jalur yang lain. Dan kita perlu melihat secara lebih detail tahap demi tahap jalur itu. Sehingga kita bisa misalkan nantinya kita bisa memberi perlakuan dengan menambahkan suatu prazat tertentu. Sehingga metabolit sekunder yang kita inginkan itu bisa diperbanyak. Lalu kita juga harus tahu bagaimana fisiologi dari jaringan yang akan kita gunakan sebagai sumber potongan jaringan yang akan kita kembangkan. dan berikutnya adalah kita juga harus tahu di mana lokalisasi atau tempat terbanyak terbentuknya metabolit sekunder yang kita inginkan tersebut. Metode apa saja yang bisa digunakan di dalam kultur jaringan untuk produksi dan peningkatan metabolit sekunder tadi sudah sangat dijelaskan oleh Pak Diki yaitu ada imobilisasi sel kemudian juga dengan penambahan prazat dan yang terakhir dengan elicitasi atau penggunaan elisitor. Untuk elicitasi ini mungkin sedikit saya bahas kebetulan karena penelitian-penelitian saya mengarah kepada metode ini atau mungkin ibu bapak guru mungkin juga ada yang sudah pernah dengar atau mungkin juga ada yang baru dengar untuk itu saya ingin sedikit menyampaikan tentang metode ini elicitasi sendiri itu asal katanya dari itu elicit itu artinya meningkatkan meningkatkan apa yang ditingkatkan ya tentu saja metabolit sekunder yang kita inginkan jadi peningkatan produktivitas kultur sel atau kultur kalus untuk menghasilkan metabolit tertentu dengan menggunakan suatu bahan yang kita sebut sebagai elisitor jadi elisitor itu bahannya untuk meningkatkan elicitasi nah elisitor itu apa nah elisitor itu bisa berupa macam-macam ada yang bersifat exogen ada yang bersifat endogen tapi ada juga elisitor yang didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat menginduksi metabolisme sekunder sehingga dihasilkan suatu fitoalexin atau metabolit sekunder lain dari tumbuhan mungkin ini gambaran yang sangat sederhana terkait dengan produksi metabolit sekunder khususnya yang bersifat fitoalexin atau fitoalexin itu bisa diibaratkan sebagai antibody dari tumbuhan dalam bagaimana dihasilkannya oleh tumbuhan ini yang digunakan untuk sebagai prinsip dari metode elisitasi secara umum secara alami jika suatu tumbuhan itu mengalami gangguan atau stres dia akan mengalami cekaman atau yang kita sebut stres cekaman ini menyebabkan tumbuhan bereaksi untuk mengatasinya bagaimana reaksi tumbuhan untuk mengatasi cekaman ini salah satunya dia menghasilkan metabolit sekunder salah satunya dengan cara menghasilkan metabolit sekunder artinya kalau kita membutuhkan metabolit sekunder ini dalam jumlah yang banyak maka kita bisa meniru fenomena alam ini untuk bisa meningkatkan metabolit sekunder tersebut jadi kita sengaja melakukan gangguan melakukan gangguan dengan memberikan suatu pengganggu atau suatu bahan yang akan bersifat meningkatkan metabolit sekunder jadi elisitor ini sebenarnya juga salah satu cara untuk menyengaja melakukan stres atau cekaman kepada tumbuhan sehingga tumbuhan itu mau mengalihkan jalur metabolisme primernya ke jalur metabolisme sekunder yang nantinya menghasilkan metabolit sekunder yang kita inginkan begitu jadi sebetulnya dengan memberikan elisitor ini kita menyengaja untuk membuat tanaman ini mengalami stres dan dengan begitu dia akan mengalihkan jalur metabolisme primernya ke metabolisme sekunder sehingga metabolisme sekunder ini akan menghasilkan metabolit sekunder yang kita harapkan kira-kira seperti itu gambaran sederhananya apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai elisitor ini ada yang disebut dengan elisitor abiotik misalkan radiasi UV logam berat deterjen pembekuan atau pemanasan dan juga komponen non-esensial pada medium kalau kita lihat bahan-bahan ini semuanya bersifat abiotik dan semuanya bisa berpotensi menghasilkan stres kemudian elisitor biotik nah elisitor biotik ini ada yang bersifat endogen misalnya berasal dari bagian tumbuhan sendiri misalnya oligogalacturonat dan fragment pektin kemudian juga ada elisitor exogen elisitor exogen misalnya komponen struktural dari mikroorganisme baik itu patogen maupun non-patogen seperti polisakarida protein glipoprotein asam lemak tak jenuh dan komponen dinding sel jamur misalnya glukan kitin dan kitosan untuk mekanisme kerja elisitor mungkin saya lewat saja ini nanti kalau ada yang bertanya tapi kalau tidak kira-kira seperti itu gambarannya nah beberapa contoh beberapa contoh penelitian yang terkait dengan metode elisitasi ini pernah kami lakukan misalkan saya pernah meneliti tentang bagaimana meningkatkan kandungan gosipol pada kalus tanaman kapas gosipium hirsutum dengan menggunakan fungi vertisilium dahlie dan risoktonia solani kedua jamur ini bersifat sebagai elisitor atau kita perankan sebagai elisitor agar supaya gosipol sebagai fitoalexin dari tanaman gosipium hirsutum ini dapat ditingkatkan di dalam kultur kalus dan ternyata memang benar bisa terjadi peningkatan sampai dua kali lipat dari kontrol kemudian ini juga penelitian yang dilakukan oleh Bu Yanti Hamdiati masih terkait dengan gosipium yang menggunakan jamur yang lain kemudian juga penelitian tentang pembentukan kalus morinda ini adalah penelitian awal sebelum saya melakukan elisitasi pada mengkudu saya melakukan dulu bagaimana menghasilkan antrakuinon di dalam morinda di dalam kalus morinda karena tadi seperti Pak Diki katakan belum tentu hasil kultur jaringan itu juga mengandung senyawa yang sama seperti yang dihasilkan oleh tanaman utuhnya meskipun secara teori kan teori totipetensi menyatakan bahwa pasti akan dihasilkan tapi untuk menghasilkannya kita perlu kondisi-kondisi yang memang sudah terkontrol untuk itu diperlukan penelitian tersendiri kemudian yang terakhir saya juga melakukan sebelum yang terakhir mungkin ini kami pernah melakukan juga penelitian tentang penggunaan ragi Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan kandungan bioaktif quinone pada morinda citrifolia jadi ternyata bukan saja jamur jamur yang jamur apa namanya jamur yang makroskopis yang bisa kita gunakan sebagai elisitor tapi juga ragi ragi Saccharomyces ini sudah kita coba bisa meningkatkan kandungan bioaktif quinone pada morinda kemudian juga pernah dilakukan penelitian tentang pembentukan metabolit sekunder flavonoid pada kalus chrysanthemum sinerar rario folium sebagai alternatif penyediaan bahan obat dan yang terakhir kami saya Pak Adi dan beberapa mahasiswa itu melakukan penelitian tentang elisitasi dari senyawa antrakuinon pada kalus morinda citrifolia dengan menggunakan bahan lain yaitu kitosan dari kulit udang disini kita lihat bahwa ternyata elisitor itu bisa dari berbagai macam senyawa mungkin secara garis besarnya proses proses apa ya proses elisitasi itu sebetulnya adalah memberikan apa memberikan elisitor pada suatu suatu bahan tertentu bisa berupa kalus atau juga berupa kultursel nah ini contoh dari kalus yang sudah diberikan elisitor nah ternyata kalus yang diberi elisitor itu memang akan mengalami perubahan struktur atau perubahan perubahan apa ya minima perubahan bentuk dan warna kita lihat disini kalus dengan ini kurang jelas gambarnya kalus dengan elisitor yang dengan konsentrasi yang lebih banyak itu ternyata mengalami pencoklatan pencoklatan yang lebih lebih coklat dibandingkan dengan kontrol hal ini bisa menjadi sesuatu indikasi bahwa kalus ini telah mengalami cekaman dan sebetulnya indikasi ini bagi peneliti itu mengembirakan karena kalau dia mengalami cekaman kita bisa berharap bahwa cekaman ini akan menyebabkan terbentuknya metabolit sekunder yang kita inginkan ini adalah contoh kalus morinda yang diberi elisitor biotik berupa kitosan jadi nampak bahwa terjadi perubahan dari kalus yang di di elisitasi ini adalah contoh hasil dari pemberian elisitor yang ternyata pemberian elisitor itu bisa menghasilkan peningkatan kandungan metabolit sekunder dalam hal ini misalnya kuinon dan itu tergantung dari selain konsentrasi dari elisitor juga tergantung dengan lamanya waktu kontak antara elisitor dengan kalus jadi kalau waktu kontaknya itu lebih lama bisa makin meningkat tapi juga bisa menjadi menurun pada waktu-waktu tertentu jadi artinya ada kondisi optimumnya untuk kuinon ini sebagai contoh pada mengkudu itu akan dicapai hasil maksimum ketika hari kedua dan konsentrasi elisitor sebanyak 5 volume per volume jadi ini juga perlu diperhatikan karena juga begini sebetulnya elisitasi itu kita harus tujuannya adalah kita menghasilkan metabolit sekunder dalam jumlah banyak tetapi kadang-kadang kalau jumlah metabolit sekunder itu terlalu banyak juga bisa menyebabkan kalusnya itu menjadi tidak berkembang dan akhirnya bisa mati kalau mati juga percuma tidak akan dihasilkan metabolit sekunder oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang menunjukkan di mana kondisi optimum yang bisa menyebabkan metabolit sekunder dihasilkan dalam jumlah banyak tetapi kalus itu tetap hidup dan bisa memperbanyak diri sehingga nantinya kandungan metabolit sekunder yang kita harapkan juga menjadi banyak dan itu waktunya sudah hampir dua minggu tepat sekali tepat sekali waktunya sudah habis terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau tidak terlalu baru begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita ucapkan kepada ibu dokter widi purganingsih yang sudah luar biasa menyampaikan materi tentang teknik kultur jaringan dengan metode elicitasi tadi sudah disampaikan juga bagaimana prinsip-prinsip dasar kultur jaringan dan juga konsep yang mendasarinya begitu ya sehingga kita bisa mempraktekannya tentunya teknik kultur jaringan ini ini bu widi banyak pertanyaan juga aplikasi untuk di sekolah dan sebagainya nanti kita akan diskusi ya panjang lebar tentang bagaimana teknik kultur jaringan ini bisa dimanfaatkan juga untuk putra-putri peserta diri kita siswa-siswi di sekolah baik tingkat SMP maupun di SMA baik bu baik kita akan diskusi ya mungkin pertama ke narasumber 1 dulu Pak Diki mungkin bisa menyimak ya ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Diki banyak sekali juga Bu ini juga banyak ini ada beberapa pertanyaan yang saya catat ada irisannya ada beberapa yang sama pertama mungkin yang sama dulu ini dari Ibu Mona Mona Indriani ini dari mana Ibu Mona Pak Ilham Ibu Bapak atau Ibu Ibu si Pepen ini pertanyaannya dari Ibu Mona hampir sama dengan Pak Ilham bagaimana tentang pengembangan teknik kultur jaringan ini dengan menggunakan peralatan yang sederhana bagaimana Pak Diki apakah bisa menggunakan kultur jaringan apalagi sekarang sedang work from home belajar di rumah juga learning from home bagaimana bisa tidak siswa mengembangkan kultur jaringan di rumah masing-masing atau guru kalau siswa mungkin terlalu guru di rumah dan dan untuk Bu Widi nanti untuk praktek kultur jaringan di sekolah bagaimana yang sederhana alatnya ya gitu maka boleh Pak Diki dulu untuk pertanyaan pertama ini irisannya maka Pak Diki ya baik terima kasih atas pertanyaannya terima kasih Pak Kusnandi jadi begini sebetulnya untuk kultur jaringannya sendiri jadi di saya kebetulan tergabung di komunitas dunia ya bukan komunitas di Indonesia itu ada satu komunitas pencinta tanaman kias kalau kita sih sebutnya kan hidroponik gitu ya tapi ini dia memang sengaja menyimpan tanaman tanaman itu tidak di media tanah jadi di media air dan mereka menggunakan semua apa namanya media-media dari air kelapa segala macam itu bisa dipakai gitu ya kalau untuk SMP SMA saya pikir media-media alternatif seperti itu bisa digunakan untuk apa namanya untuk pengembangan tanaman tanaman-tanaman yang untuk bisa dilakukan di rumah nah tapi kalau untuk tadi kalau kultur jaringan yang utuh sendiri gitu memang kalau memerlukan tadi juga saya baca di beberapa chat di apa di pertanyaan insya Allah mungkin nanti nomor kontak saya bisa di sharing Pak Kus saya siap membantu karena ya insya Allah sekarang kemarin itu sebetulnya saya gak sengaja mencari-cari memang produsen laminar airflow yang kualitasnya standar tapi harganya murah gitu nah kebetulan ketemu Alhamdulillah mungkin nanti bisa-bisa saya bantu tunjukkan karena kebetulan posisinya ada di Bandung jadi bisa langsung datang ke itu UMKM gitu cuman sudah dibina sehingga jadi dan kualitasnya sangat bagus karena dia memang pakai hila filter yang umum digunakan di laminar airflow untuk kultur jaringan gitu dan ini harganya dan itu kita juga bisa modifikan gitu kalau punya uangnya segitu manggalah dinego aja ke situ gitu sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya nah terutama terkait dengan ukuran itu ukurannya ada bahkan dia punya yang portable yang bisa dibawa kemana-mana gitu jadi apa saya kenal Pak Suhara tuh mengembangkan mikroskop yang bisa kemana-mana gitu ya dan ini laminar yang bisa kemana-mana juga gitu jadi insya Allah ya tadi yang disampaikan Pak Bambang melalui webinar ini kita bisa bisa berbagi pengalaman tentang hal itu jadi nah kalau media-media alternatif Medan walaupun kotanya besar tapi kami sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan JAT gitu jadi apa yang kami lakukan disini kalau kutu jaringan sebetulnya kami sama sekali bisa gitu ya untuk dapat MS standar untuk dapat ini jadi yang kami lakukan biasanya itu karena ini daerah perkebunan ya di Medan itu banyak itu biasanya pupuk-pupuk yang dijual kita lihat komposisinya kemudian kita bisa lakukan modifikasi gitu kelebihannya apa kurangnya apa itu kemudian kita kita tambahkan jadi kalau untuk media insya Allah gak terlalu rumit gitu ya sekarang gitu ya jadi kita bisa bisa pakai alternatif-alternatif yang lain itu juga insya Allah kita bisa sharing di kesempatan yang lain kemudian tadi apa namanya ya insya Allah kalau untuk sekolah juga saya berharapnya malah kemarin itu nanti mungkin bisa dikontak di kebetulan saya saya juga tergabung dari asosiasi pemandu wira usaha Indonesia kebetulan itu apa teman-teman dosen ITB yang dari UNWIM itu mungkin bisa nanti dikontak juga karena itu apa pengembang laminar air flow-nya juga dari wira usaha dari situ nanti mungkin kontaknya bisa saya berikan juga dan dosen apa dosen biologi ITB juga jadi bisa apa ya bisa sharing lah insya Allah kalau kalau sekarang sebetul dengan adanya WPA itu ada ada hikmah dibalik itu tapi ya mudah-mudahan kita bisa kembali normal dengan standar-standar normal yang baru ya gitu jadi apa yang kita peroleh selama WFH ini itu akan jadi modal kita untuk berkembang menjadi lebih baik setelah normal betulan gitu mungkin mungkin gitu Pak mungkin juga ada tambahan dari Bu Widi tentang praktik kultur jaringan di sekolah gimana yang sederhananya Bu untuk supaya guru-guru bisa mengembangkan labnya untuk kegiatan siswa pengembangan praktikum kultur jaringan Bu bagaimana medianya mungkin JPT dan sebagainya termasuk peralatannya Maka Bu Widi menambahkan di-unmute Bu Bu Widi di-unmute dulu ya ya maaf tadi soalnya ribut mungkin tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Pak Diki karena Pak Diki memang ahli sekali di bidang kultur jaringan dan banyak berhubungan dengan berbagai kalangan untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas itu kelihatannya sudah cukup sama tapi saya mungkin bisa menambahkan kalau untuk misalnya di sekolah mungkin kita kalau tidak punya lamina sorry kalau kita tidak punya pres apa bukan apa pres saya jadi lupa untuk mentalisasi medium auto club auto club mungkin kita bisa memanfaatkan presto gitu ya presto dengan waktu yang agak diperpanjang misalnya karena kalau presto kan mungkin tidak ada ukuran tekanan yang terlalu apa spesifik tapi mungkin kita bisa coba-coba uji coba kita coba-coba menggunakan presto kemudian kalau agar saat ini kami pun sudah tidak menggunakan agar bakto lagi yang begitu mahal jadi kami menggunakan saja agar dari Swallow maaf menyebut merk agar-agar serbuk agar jadi tidak menggunakan lagi bakto sudah lama sekali tidak menggunakan itu kemudian bisa juga pakai agar batang meskipun agar batang sekarang mungkin agak susah juga dicari tapi beberapa waktu sebelumnya kami masih bisa mendapatkan agar batang kemudian kalau misalnya mau membuat lab di sekolah saya kira mungkin perlu satu ruangan yang relatif bisa disterilkan mungkin diperlakukan demikian rupa ada AC ada laminar airflow yang sederhana seperti yang kita dikatakan yang penting ada filter ada alat untuk mengganti udara dan seperti itu bahkan dulu zaman dulu saya malah menggunakan laminar airflow yang yang sangat sederhana seperti kas seperti kotak yang di belakangnya diberi itu saja diberi kipas angin kemudian diberi filter lalu di depannya itu dikasih kaca itu bisa dimodifikasi sendiri jadi tergantung dari mungkin tergantung dari kreativitas kita mungkin untuk di sekolah untuk melakukan kultur jaringan yang menghasilkan metabolit sekunder itu agak sulit tapi kalau untuk propagasi saja misalnya untuk perbanyakan tunas itu bisa dilakukan karena beberapa tumbuhan itu mudah untuk diperbanyak dengan perbanyakan tunas jadi memotong tunas kemudian nanti tunasnya itu tumbuh menjadi tunas-tunas adventif nanti setiap tunas adventif itu dipisahkan dan sebagainya sampai menjadi tumbuhan itu itu saya kira memungkinkan kalau memang apa memang diinginkan itu saya kira memungkinkan kita pakai tanaman-tanaman yang sederhana yang memang sudah dengan mudah tumbuh mungkin itu saja tambahannya Pak terima kasih Ibu Widi luar biasa ya itu mungkin Bapak Ibu Guru khususnya bisa mencatat dan nanti bisa konsultasi Ibu Widi ya lanjutannya setelah kita juga ada seperti pengabdian masyarakat untuk pengabdian di sekolah mungkin itu ya nanti kita rencanakan untuk pengabdian terima kasih Pak Diki oke selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga untuk yang saya katakan orang pendidikan Bu Dede Bu Ika Bu Lilis Bu Prapti nih Bu Lilis yang di Kuningan ya sebetulnya saya orang juga orang Kuningan Anjeli ini banyak digunakan Jamlang ya Anjeli yang banyak digunakan untuk konsumsi yang sudah banyak digunakan seperti untuk membuatan Beng-Beng Benji katanya di Kuningan kira-kira Pak Diki manfaat kalau kita konsumsi Anjeli Jamlang yang lainnya itu bisa gak manfaat obat ini langsung dikonsumsi kalau yang segar untuk antipiral ini misalkan kalau direbus saja bagaimana gitu ya atau dibuat teh manfaatnya tetap gak Pak untuk antipiral kalau tidak dibuat kultur jaringan dibuat minyaknya misalnya minyak Anjeli Pak Diki dulu ya baik karena begini tadi mungkin disampaikan juga oleh Bu Widi tentang teori bagaimana metabolit sekunder itu dihasilkan gitu ya nah jadi kalau kita ya sebetulnya kalau kita makan sayuran makan pres gitu ya karena di beberapa kayak di Medan sendiri Anjeli itu itu kalau bulan puasa itu adanya di sirup ya jadi memang pencampur sirup gitu jadi ada kalau orang Sunama ada bukurna bukurna te Anjeli gitu bukan bubur bukur jadi si kacangnya pengganti pengganti kacangnya itu Anjeli gitu Jali-jali nah jadi kenapa harus dimurnikan gitu ya tidak karena tadi seperti Anjeli itu saya di akar saja di akar Anjeli dengan satu teknik apa GCMS atau HPLC itu tadi ada yang menyebutkan juga di di apa di pertanyaan di chat kita dapat sekitar 60 senyawa bioaktif yang peranannya masing-masing punya peranan masing-masing gitu nah bahkan kalau pakai GCMS kita bisa tahu kuantitasnya berapa banyak si senyawa itu dalam jaringan tersebut gitu nah kalau kita mengkonsumsi langsung itu nanti akan ada konflik sebetulnya antar metabolit saling menghilangkan atau saling meninggikan jadi kenapa beda hasilnya setelah diisolasi dengan tidak diisolasi gitu karena ya kalau kita makan nasi gitu ya misalnya gitu kan nasi pun banyak beras nasi beras pun banyak kandungannya tapi nanti saling meniadakan antara si metabolit metabolit yang ada ketika bereaksi dengan tubuh gitu makanya kenapa perlu diisolasi jadi kenapa obat itu memang harus riset dan harus dipisahkan dari itu karena supaya kita tahu efek positifnya apa dampak negatifnya juga apa gitu jadi kalau misalnya apa hanya untuk maintenance jangka panjang gitu ya karena beberapa senyawa metabolit juga itu akan terjadi bioakumulasi di dalam tubuh gitu ya nah bioakumulasi itu ada yang positif ada yang negatif gitu ya seperti kolesterol sebetulnya kan itu bioakumulasi juga yang terjadi di dalam tubuh kalau kita makan ini akan meninggikan ini gitu kenapa untuk kepentingan tadi gitu ya untuk kepentingan tertentu memang harus kita isolasi tidak bisa di apa di ya seperti tadi gitu kalau itu kan hanya olahan saja silahkan gitu mengganti apa mengganti beras dengan jali-jali pun sebetulnya dengan hancelipun itu potensi yang sangat besar karena di kita kan sekarang kalau zaman kita dulu ya gitu makanan pokok itu kan tidak hanya beras gitu sekarang makan semua ke beras gitu betulnya bisa juga ini hanceli dipakai gitu saya beberapa kalau di rumah ya sudah mulai memvariasikan gitu apa namanya dicampur juga dengan nasi dan segala macam tapi itu hanya untuk kepentingan ini tapi kalau untuk kepentingan tadi khusus memang sebaiknya dipisahkan karena kita tidak tahu reaksinya di dalam tubuh seperti apa kalau kita langsung mengkonsumsi secara keseluruhan gitu ya di lalap kah di orang senang makan di lalap gitu ya apa dimakan langsung dengan itu kita gak tahu nah sebetulnya tujuan memisah-misahkan itu supaya kita bisa tahu dampaknya seperti apa gitu makanya tadi kebetulan di pertanyaan juga untuk obat dan segala macam kan memang harus ada uji klinis tapi sekarang dimudahkan karena ada peranan bioinformatika jadi kita bisa tahu si senyawa ini akan menempel di mana di dalam tubuh kita di protein apa dia akan menempel itu sangat-sangat membantu kalau sekarang dan alhamdulillah saya juga dibantu mahasiswanya Pak Topik sama mahasiswanya Budi gitu untuk untuk itu gitu mungkin itu Pak gitu jadi kalau mau konsumsi maka enggak silahkan tapi untuk maintenance aja gitu kalau untuk tujuan tertentu memang ya mungkin mirip ini Pak ya minum jamu kayak gitu ya jamu betul-betul nah itu kan susah ya dipertanggung jawabannya saya ini banyak jamu jamu kuat betul yang dikonsumsi yang dikonsumsi kalau kita kalau kita mengkonsumsi langsung ya itu tadi tidak terukur ya jadi bisa saja kalau kita makan kebanyakan mungkin juga bisa tidak berefek baik malah jadi efek negatif begitu karena kan semuanya kalau namanya juga obat gitu ya itu punya dua sisi bisa sebagai racun bisa juga sebagai obat gitu jadi tergantung berapa dosis yang dibutuhkan untuk kondisi yang ada begitu mungkin itu saja Pak termasuk ini Bu ya mengkudu itu apa yang sering kita ada obat di kapsul dan ini bisa Bu ya mengkudu itu atau buat mengkudu sendiri kecuali kalau mengkudunya itu sudah diekstrak bahannya kemudian bahannya sudah diketahui isi dari suatu misalkan suatu kapsul yang katanya itu mengkudu nah itu sudah diketahui apa saja komposisinya ya itu mungkin sudah lebih terukur dan lebih bisa dipertanggungjawabkan keamanannya karena kalau kita makan mengkudu langsung juga ya Pak ya itu pernah pengalaman ada yang makan mengkudu secara langsung buahnya gitu ya sudah mau bau gitu ya kemudian akhirnya dia malah alergi alergi jadi muncul gatel-gatel di sekujur tubuhnya karena memang ya itu kita tidak tahu mana yang terlalu tinggi kadarnya dan mungkin kan respon tubuh dari setiap orang itu bisa berbeda-beda kalau ketika dia responnya sangat reaktif gitu ya atau mudah alergi bisa tiba-tiba jadi malah kena alergi itu mungkin yang agak kita jaga kalau kita memanfaatkan secara langsung gitu ya kalau kebetulan yang dimanfaatkan itu senyawa yang memang berpotensi untuk menimbulkan alergi ya terima kasih bu ya sesamanya oke bapak ibu mudah-mudahan ini bisa menyimak yang bertanya tadi juga ya tentang penggunaan obat secara langsung begitu ya atau ini tanaman bagian tanaman yang kita konsumsi memang ada manfaatnya juga baik apadiki ini ada pertanyaan menarik nih dari ibu erna erna mana nih bagaimana dengan pengembangan teknik kultu jaringan dengan teknik nanopartikel memungkinkan enggak Pak Diki emang enggak ya sebetulnya ya ujung-ujungnya nanti akan ke arah ke sana Pak jadi apa namanya kita memang harus berkolaborasi dengan apa ya dengan teman-teman di kimia dan teman-teman di fisika karena sekarang untuk supaya apa kan untuk seperti riset yang tadi saya sampaikan untuk covid misalnya itu kan kita sudah punya target supaya si apa eksat tanaman yang kita inginkan ini bisa mencegah pertemuan antara spike-nya virus covid dengan pintu masuknya ke tubuh kita melalui ACE2 tadi gitu nah kalau kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang bergelut dengan nanopartikel itu bisa ditelusuri Pak jadi apa namanya bener gak si senyawa itu memang menghambat pertemuan antara si Sarkov gitu ya karena kita juga nanti saya juga udah kebayang gitu ya susahnya ketika uji klinis nyari orang yang mau dicoba diserang sama virus gitu kan susah gitu ya nah tapi dengan teman-teman dari nanopartikel itu kita bisa meyakinkan bahwa itu si virus itu akan akan apa akan ter ter si virus tidak akan masuk dan terhalang oleh metabolit yang kita punya gitu untuk bertemu saya juga memang ini karena riset masih tahun pertama ya ini riset tiga tahun jadi memang di tahun kedua dan tahun ketiga memang sudah akan bekerja sama dengan teman-teman yang bergerak di nanopartikel karena kalau kita kan senyawa organik ya Pak jadi untuk menelusurinya memang harus didampingi oleh senyawa-senyawa non-organik gitu seperti entah itu biasanya nanopartikel yang sering dipakai dari kelompok emas ya dari yang aman itu kalau enggak emas platina gitu jadi supaya nanti kita bisa telusuri memang dia betul menghambat gitu disitu jadi seneng kalau misalnya ada teman yang bergerak di nanopartikel bisa bergabung juga membantu gitu itu akan sangat ini karena memang ya apa ya kalau teman-teman yang bergerak di vaksin kalau vaksin jelas ya dia posisinya memang secara ini kalau kita kan metabolit tumbuhan metabolit tumbuhan itu agak repot kita menelusurinya beda dengan vaksin ya kalau vaksin memang ya dapat virusnya dilemahkan dimasukkan gitu udah pasti nanti antibody-nya diukur dan segala macam kalau kita memang apa kita pun sudah merencanakan memang akan ini tapi kita coba cari dulu apa namanya sekarang ini masih istilahnya kalau di bioinformatik masih molekuler docking nih lagi lagi ingin tahu posisi tepatnya dengan asam amino mana dia menempel di di apa di protein ACE2 itu seperti itu tapi alhamdulillah sudah nempel terima kasih juga ke tim UPI yang terus terang saya sangat terbantu mahasiswanya luar biasa membantu penelitian ini terima kasih Pak Diki luar biasa jadi mudah-mudahan penemuan obat ini sekarang bisa dikembangkan di Bandung di Surabaya di UNER dan di ITB di UNPAD juga dikerjasama kemudian obat COVID ini bisa ditemukan selamat ya berjuang terus kita juga Bapak ini bidang pakar tentang obat mungkin juga bukan hanya ke COVID Pak ke penyakit infeksi itu banyak sekali terima kasih terima kasih Pak Diki atas jawaban-jawabannya kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Diki juga dari Bu Ermi yang saya catat bagaimana kita mengembangkan kultur jaringan dan mengambil senyawa metabolit sekunder dari tanaman lu dari laut dari rumput laut dan tanaman lamun pantai mungkin juga ini hubungannya dengan Bu Widi bagaimana Pak Diki bisa juga ya kalau ini sebetulnya bisa juga dan kalau bidang ini ahlinya Pak Oki itu Dirjen DRPM dari dia memang risetnya itu terutama selain ke tanamannya juga ke mikroba lautnya untuk diosolasi metabolit sekundernya gitu ya jadi kalau ditanya bisa bisa jadi hanya memang kalau kalau untuk proses isolasinya pasti nggak bisa hanya kemudian kalau kultur jaringan memang apa gini kultur jaringan itu bukan satu-satunya alat ya tadi bisa juga kita menggunakan untuk kepentingan jadi apa dia tidak universal jadi seperti misalnya tanaman laut ya laut kita luas daripada bumi gitu ya jadi nggak usah dipaksain ini gitu bawa aja air lautnya pilihara di apa di laboratorium tinggal diganti-ganti airnya dan segala macam gitu mungkin seperti itu jangan dipaksakan juga ke kultur jaringan kultur jaringan itu memang kecuali memang ya seperti saya gitu seperti jamlang gitu ya saya nggak paksakan untuk ke kultur jaringan karena di kalau di Sumatera bagian utara ini bulan September sampai ke Desember panen raya gitu dan apalagi di Aceh melimpah sekali ini dan cuman kultur jaringan itu saya pakai untuk konservasi aja jadi apa namanya supaya kita nggak kehilangan ininya jadi kalau memang kalau untuk isolasinya memungkinkan ini apa untuk mikroba dan segala macam tapi kalau untuk budidayanya memang nggak aja lah di laut kita masih luas itu saya pikir tidak perlu dipaksakan ke sana terima kasih Pak Pak Diki selanjutnya mungkin dari mungkin ada gangguan nih Pak Diki nggak ada tambahan dari Bu ya sedikit tambahan ya bahwa kita tidak harus memaksakan halo 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 Pak Pak Kusnadi ya ya Bu ya sedikit tambahan saja ya ya Bu lanjut ya bahwa kita tidak harus memaksakan semuanya pakai kultur jaringan ya artinya begini pada kondisi apa dibutuhkan kultur jaringan itu memang kita yang menentukan artinya kalau misalkan tanaman itu banyak melimpah lalu ekstraksinya mudah lalu apa perbanyakannya mudah ya kita tidak perlu pakai kultur jaringan tetapi kalau misalnya ternyata metabolit sekundernya itu di dalam tanaman saja sudah sedikit gitu ya nah kita ingin meningkatkan nah itu mungkin baru kita coba upaya untuk memanfaatkan kultur jaringan seperti tadi misalnya kultur kalus yang diberi alisitor gitu supaya dia meningkat begitu jadi tidak harus semua semua tanaman itu dikultur jaringan kan kalau memang tidak perlu yaudah kalau kita banyak ya sudah kita gunakan saja yang asli terima kasih itu Bapak Ibu ini ya tadi ada pertanyaan dari Bu Ernie jadi kalau bisa masih konvensional ya kita mengembangkan tanaman itu secara konvensional lah misalkan dengan teknik kalau tanaman laut kan bisa juga setahna gitu mungkin dengan teknik-teknik konvensional jadi kalau kultur jaringan itu kita prioritas ke tanaman-tanaman yang memang memiliki arti makna yang baik untuk obat atau endemik dan sebagainya untuk konservasi mungkin tadi Bapak Diki sudah menjelaskan baik ini juga ada pertanyaan nih sekalian dengan Bu Widi ini tentang bagaimana teknik elisitasi yang tepat atau memilih jenis elisitor yang tepat yang bagus ya untuk pengembangan kultur jaringan sehingga bisa menghasilkan metabolit sekunder yang baik ya ini dari Bu Ella ini pertanyaannya dan sekalian dari Bu Pina ini bagaimana mekanisme elisitasi itu sendiri Bu dalam tubuh tanaman itu sendiri menghasilkan metabolit sekunder Bangga Bu ya baik untuk yang pertama bagaimana memilih elisitor yang tepat untuk metabolit sekunder tertentu nah kita harus mempelajari dulu metabolit sekunder yang akan kita tingkatkan itu kelompok apa golongan apa bagaimana biosintesisnya begitu ya biosintesisnya itu melalui jalan apa lalu enzim yang terlibat di dalam pembentukannya dan sebagainya nah misalkan metabolit sekunder yang akan kita tingkatkan itu bersifat sebagai fitoalexin misalnya sebagai antibody dari tumbuhan itu gitu ya maka kita bisa mencoba mencari elisitor yang bersifat bisa merangsang pembentukan fitoalexin tersebut yaitu dengan memilih misalkan misalnya contoh yang sudah pernah saya teliti itu misalkan tanaman kapas gosipium hirsutum dia itu punya zat warna yang juga bersifat sebagai fitoalexin yaitu gosipol nah gosipol ini kadarnya memang sedikit tapi kita ingin memperbanyak karena potensi pemanfaatan gosipol ini ternyata bagus gitu ya nah maka kita mencari ya tentu saja dari literatur dan sebagainya kira-kira apa ya yang cocok untuk bisa meningkatkan gosipol itu karena gosipol ini sebagai fitoalexin dimana dia itu akan meningkat jika dia berada dalam cekaman maka kita pelajari patogen-patogen apa yang sering menyerang tanaman kapas ini nah diantaranya misalkan adalah jamur misalnya ya dan kita pelajari jamur apa yang menyerangnya misalkan jamurnya verticillium dahlie dan risoktonia solani yang saya teliti itu nah baru kita memilih elisitor itu sebagai bahan untuk melakukan elisitasi jadi banyak hal yang mungkin perlu dipertimbangkan karena pertama sifat dari metabolit sekundar itu sendiri kemudian fenomena yang terjadi pada misalkan pada interaksi patogen dan inang dan sebagainya jadi itu memang perlu dikaji terlebih dahulu untuk menentukan elisitor kemudian yang kedua pertanyaan tentang bagaimana mekanisme elisitor itu bekerja sebetulnya mekanismenya itu secara umum sudah diketahui yaitu dia akan mempengaruhi transkripsi dari gen-gen gen yang mengkode enzim-enzim kunci dari metabolisme sekunder yaitu enzim yang atau gen yang mengkode enzim PAL atau penil amonial yase itu di dalam slide saya ada tapi tadi tidak sempat saya sampaikan mungkin nanti ibu bisa secara detail bisa baca disitu jadi dia akan mempengaruhi aktivitas dari ekspresi enzim-enzim venil amonial yase yang sebagai enzim utama dalam suatu metabolisme sekunder dan nanti dari situ enzim ini akan mempengaruhi terbukanya atau aktifnya metabolisme sekunder sehingga nanti metabolisme sekunder yang kita harapkan itu bisa terekspresi secara umum mungkin seperti itu nanti ada di dalam slide yang saya berikan ada mekanismenya secara lebih detail itu mungkin Pak Kusnadi terima kasih terima kasih Bu Tadi yang bertanya Bu Kina bisa Bu LA tentang jenis elisitor bisa nanti memang ini kajiannya memang berangkat dari Bu ya kajian kustaka juga awalnya tidak bisa uji-coba begitu saja tapi memang harus ada dasarnya dalam riset-riset ilmiah itu termasuk cekamannya intinya seperti itu kalau di alam bagaimana ada gangguan-gangguan misalnya di serangga atau dari jamur lempuma bakteri ya Bu mungkin sebagainya patogen peganggu patogen ya betul bahkan juga bisa tadi elisitor abiotik elisitor abiotik seperti sinar UV kemudian deterjen atau yang lain jadi elisitor itu sebetulnya bisa bermacam-macam ya betul terima kasih itu bisa mungkin riset-riset itu sudah dicoba Bu ya tentang itu baik selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga yang hampir tentang teknik kultur jaringan itu kan menggunakan beberapa bahan kimia HCM JVT media tumbuh juga seperti MS medium itu kira-kira Pak Diki atau Bu Widi ini untuk produk metabolit sekundernya itu aman nggak untuk dikonsumsi seperti membuat vaksin menggunakan komponen lain begitu ya itu mungkin masyarakat bertanya-tanya vaksin meningitis dulu ada isu juga ini kultur jaringan juga demikian ada metabolit sekunder tapi proses kultur jaringan menggunakan bahan-bahan kimia itu ada dampaknya enggak bagi kesehatan tubuh gitu enggak Pak Diki enggak jadi gini Bapak Ibu kita kembalikan dulu ke konsep biologinya ya bahwa peran tumbuhan itu kan sebagai organisme autotroph ya jadi organisme autotroph itu yang mampu mengubah komponen apa anorganik menjadi komponen organik kita enggak mungkin ya kita karena kalau misalnya kenapa tanaman itu bisa tumbuh di tanah menjadi tumbuhan pupuk menghasilkan buah dan segala macam ya sekarang-sekarang gitu di pertanian juga kenapa ada pupuk dan segala macam gitu ya memang itu fungsinya tanaman gitu di apa mengubah komponen anorganik menjadi organik nah pertanyaannya ketika itu ya semuanya juga kalau dalam kondisi berlebih pasti akan terjadi akumulasi gitu apa seperti misalnya di ya di kangkung misalnya kalau ditanam di daerah tercemar ya dia akan mengakumulasi senyawa-senyawa tersebut gitu nah tapi tadi bahwa kalau ini kan prosesnya proses tadi yang disampaikan Bu Widi supaya sesuatunya menjadi terukur supaya sesuatunya menjadi bisa dipertanggungjawabkan nah jadi penambahan-penambahan itu tentu melalui riset gitu ya melalui penelitian berapa ditambahkannya berapa seperti misalnya media MS kan ada makronutrien memang dibutuhkan dalam jumlah banyak si nutrisi-nutrisi tadi gitu ada yang mikronutrien yang hanya dibutuhkan dalam sedikit bahkan ada vitamin dan segala macam gitu yang dibutuhkan jadi ketika kita melakukan tadi penambahan-penambahan itu itu ada ada ukurannya gitu jadi apa kalau di apa tingkat ilmiah kan kapan dia stres kapan dia apa ya pengaruhnya seperti apa gitu-itu kan diukur sebetulnya itu sebetulnya kenapa apa fungsi kutu jaringan itu kita lebih mudah mengukur yang tadi gitu dibandingkan dengan kalau kita menggunakan di lapangan secara karena kita nggak tahu tanah udara yang ada air yang kita gunakan kita nggak 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 tahu apa kalau di lapangan tapi kalau di apa kalau kita melakukan di kutu jaringan semuanya itu jadi terukur kita bisa misalnya gitu ya kalau kita menambahkan CL CL minus sekian dulu di media ada berapa sekarang setelah ini ada berapa jadi terukur gitu Pak jadi sebetulnya itu yang manfaat kutu jaringan yang bisa kita gunakan seperti tadi salah satunya adalah keterukuran kalau di lapangan itu agak repot ngukur-ngukur seperti itu walaupun bisa dilakukan orang-orang teman-teman di pertanian itu biasa kandungan tanah senyawanya ada apa saja nanti setelah ditanam menjadi apa saja itu juga bisa tapi ingat kalau di lapangan mengontrol faktor-faktor yang lain air yang digunakan untuk nyiram dan segala macam itu jadi kendala kalau kita pakai kutu jaringan itu yang bisa dikondisikan kita bisa mengontrol itu semuanya apalagi kalau sekarang mungkin dulu ya Bu Widi kita susah dapat bioreaktor kalau sekarang bioreaktor itu udah canggih Pak gitu maksudnya mesinnya itu sudah kita mau mengkondisikan lingkungan tinggal pijit-pijit tombol aja tinggal ngatur-ngatur secara digital sudah-sudah tahu berapa oksigen yang masuk berapa itu sudah-sudah ini gitu jadi itu sebetulnya untuk mengkondisikan itu jadi jadi kalau pertanyaannya ya pasti setiap kita melakukan sesuatu pasti akan ada dampaknya tapi keterukuran tadi dampak itu bisa kita ukur gitu perbedaannya kalau di kultur jaringan dengan tidak di kultur jaringankan mungkin itu Pak terima kasih Pak Diki luar biasa jadi itu memang ada dampak tapi bisa saya tambahkan ya Bu Widi mungkin ini jadi begini mungkin ada kekhawatiran gitu ya ketika kita akan memanfaatkan produk kultur jaringan jangan-jangan dia beracun gitu karena selama proses pembuatannya itu melibatkan banyak zat banyak-banyak senyawa-senyawa yang kemungkinan itu diduga akan memberi dampak gitu kalau menurut saya itu kan proses ya proses sampai menghasilkan suatu senyawa yang kita inginkan nanti senyawa itu sendiri kan kemudian dimurnikan begitu ya jadi dimurnikan itu artinya yang akan kita peroleh senyawa itu saja gitu ya tapi prosesnya itu ya proses saja untuk sampai mendapatkan senyawa itu jadi saya pikir kalau senyawanya itu sendiri mau didapatkan secara alami mau didapatkan secara kultur jaringan itu sama saja senyawanya juga itu gitu jadi nanti senyawa yang kita manfaatkan itu ya sama misalkan tadi kita mau memurnikan misalkan senyawa anti-Covid walaupun dia diperoleh dari lapangan secara langsung dari tanaman atau dari hasil kultur jaringan ya senyawanya tetap itu juga jadi kalau menurut saya kalau senyawanya itu sendiri yang dimanfaatkan saya kira kita tidak perlu khawatir karena yang kita manfaatkan kan senyawanya tapi ketika proses pembuatannya mungkin ya bisa berbagai berbagai zat itu terlibat tapi yang dimanfaatkan tetap itu senyawanya itu saya kira itu Pak Kusnadi ya terima kasih Bu Widi beberapa kali Bapak Ibu yang saya simak dari pertanyaan Bapak Ibu di chat yang itu mungkin Pak Diki ada yang masih terlewat pertanyaannya Pak Diki atau di chat tadi ya sekutar itu atau kita beri kesempatan untuk rise hand bisa peserta di Zoom ini Bapak Ibu bisa langsung bicara ke Narsum silahkan siapa Pak Tri bisa dibantu yang rise hand atau yang mau bertanya langsung supaya bisa langsung berkontak dengan Narsum silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bapak siapa ini Pipo 1919 Pak silahkan Pak Misran Misran dari Aceh Pak Oh Pak Misran Pak Misran Aceh Mangga Pak ke siapa Mangga silahkan ini mau tanya ke Bu Widi nih ya gini Bu Widi yang kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak itu buahnya mengkudu secara apa ya secara yang langsung begitu apakah menyebabkan kadar darah kita itu bisa kurang apakah itu benar Maksudnya Kadar gula mungkin Kadar gula Maksudnya apa Pak Maaf Kadar gula atau 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 kadar sel darah merah atau bagaimana Tensi darah Tensi darah Tensi Tensi darah Terkanan darah ya Tensi Terima kasih Pak Misran atas pertanyaannya Ya betul Terkanan darah Ini dari Aceh ya Pak Misran Salam buat Oke Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mangga Bu ini langsung dijawab Di dalam mengkudu sendiri memang kalau tidak salah saya tidak terlalu hafal karena ada 70 metabolit sekunder yang ada di dalamnya kalau tidak salah memang ada senyawa yang bersifat anti-hipertensi kalau tidak salah nanti akan saya cek lagi kepastiannya tapi saya sendiri belum pernah meneliti terkait dengan itu jadi saya tidak berani mengatakan ya atau tidaknya tetapi ada lah kalau tidak salah senyawa yang bersifat sebagai anti-hipertensi tapi secara pasti saya belum berani menyatakan seperti itu mungkin kalau Bapak punya pengalaman seperti itu kita perlu pelajari lagi apakah benar itu karena minum mengkudu atau karena yang lain gitu ya Pak ya itu mungkin saya tidak berani jawab secara apa secara ilmiah karena belum pernah saya pelajari terima kasih Mungkin Pak Diki mungkin punya pengalaman Mungkin Pak Diki Maka berangkali tentang Morinda ini apa tentang mengkudu kebetulan saya tidak riset di situ Pak tidak berani juga ya ya mungkin terima kasih Pak Misran mungkin maaf belum memuaskan jawabannya tapi kita sharing gitu ya tentang mengkudu memang mengkudu ini katanya tanaman obat juga untuk berkantara gula darah dan sebagainya mungkin perlu penelitian lebih lanjut di teknik kultur jaringan nanti Mungkin barangkali masih ada Bapak Ibu silahkan dua orang lagi lah yang langsung bisa bertanya ke Narsum Mangga silahkan Pak ada yang bertanya angkat tangan atau langsung Mangga silahkan Bapak Ibu Mohon maaf Ibu Widi Ya Bu Yulita Saya Bu Yulita dari Undip ingin menanyakan apakah sejauh ini Ibu dengan pengalaman kultur kalusnya untuk produksi beberapa senyawa metabolit sekundar itu juga membandingkan dengan eksplan angsalnya atau dari tanaman induknya Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Yulita dari Undip Mangga Bu Widi silahkan dijawab Pertanyaan yang menarik ya Bu Ya betul saya waktu meneliti gosipium atau kapas itu saya juga membandingkan dengan daunnya daunnya itu saya bandingkan dan ternyata hasil dari kultur kalusnya itu sebelum dielisitasi ya Bu itu ternyata sudah lebih tinggi dibandingkan yang ada di daunnya dan ketika diberi elisitor dari hasil kalus yang tadi sudah lumayan tinggi itu ternyata bisa meningkat lagi dua kali lipat begitu sampai dua kali lipat ya Bu ya sampai dua kali lipat kalau untuk yang mengkudu itu saya juga bandingkan tapi kalau di daunnya ternyata lebih banyak dibandingkan di kalusnya ya tapi setelah diberi elisitor kadar di kalus awal dikontrol dengan yang diberi elisitor itu meningkat tapi di awal kalau dibandingkan antara kalus dengan daun itu masih pada waktu awal itu masih agak sedikit lebih tinggi di daun Bu oh gitu yang merindak berarti Ibu menggunakan kultur kalusnya itu explain yang digunakan adalah daun dari daun kapasnya ya Bu bukan akarnya Maaf kalau yang kapas itu saya menggunakan kecambahnya Bu oh kecambah ya kecambah dan saya ambil bagian epikotil hipokotil pokoknya kecambahnya gitu yang saya ambil jadi supaya lebih mudah mudah ini explain yang mudah ya terima kasih Bu terima kasih Bu Yulita atas pertanyaannya terima kasih juga Bu Widi satu orang lagi sebelum kita akhiri Bapak Ibu silakan ada yang masih bertanya boleh juga ke Bapak Ibu Guru untuk aplikasi kependidikan selain tadi pertanyaannya silakan masih ada ini ada beberapa pertanyaan di chat yang mungkin agak bisa masih bisa dijawab kalau memang tidak ada ini ada yang bertanya medium apa yang paling sering digunakan untuk produksi metabolit sekunder dan apa zat pengatur tumbuhnya kemudian contoh tanaman apa yang mengalami cekaman dan seperti apa cekamannya kalau saya untuk medium itu memang medium yang umum paling banyak digunakan itu adalah medium murasi gedanskuk atau MS itu memang medium yang umum dan saya banyak menggunakan zat pengatur tumbuhnya 24D kemudian apa tanaman yang mengalami cekaman contoh tanaman yang mengalami cekaman yang saya teliti itu adalah ini apa namanya kapas kapas dan jenis cekamannya yaitu karena ini ya karena efek dari patogen yang berupa jamur tadi itu mungkin yang saya tangkap yang saya baca di chat mungkin kelewat Bu ya terima kasih Bu Widih mohon maaf mungkin ada lagi Pak Adiki yang kelewat mohon maaf nih pertanyaan chatting jadi tadi mungkin ada yang bertanya jamblang tuh sama gak dengan Duet ya memang kalau nama daerah kita selalu berbeda-beda ya Duet tuh jamblang juga gitu memang apa si Jigium ini juga jadi ya kalau di daerah kuningan ke situ memang namanya Duet daerah Jawa Tengah itu namanya Duet tapi kami di Sumatera bagian utara itu menyebutnya jamblang kalau Pak Misran mungkin anggur Aceh ya Pak Misran karena kalau di Banda Aceh ini sepanjang musim jamblang di pinggir jalan itu pohon-pohon yang ditanam pun jamblang dengan asem jadi berbuah tuh sepanjang sepanjang jalan nah kemudian tadi kalau apa treatment untuk mengisolasi senyawa bioaktifnya itu kan juga ada pertanyaan yang bagaimana tentang pengembangan minyak hanjeli untuk nutrisi jaringan otak gitu sudah sejauh mana perkembangannya nah jadi memang apa namanya ya kita juga berkonsultasi dengan pihak rektorat di Unimed karena ya memang apa namanya untuk bisa diaplikasikan secara massal kan kita juga harus ya bicaranya tidak secara personal secara lembaga gitu tapi insya Allah arah ke sana sih itu tetap menjadi cita-cita kami bahwa apa kita juga mungkin bisa mencari alternatif-alternatif selama ini kan ya mohon maaf gitu kalau ada beberapa merek dulu gitu ya jaman-jaman saya kecil kan gitu supaya cerdas dikasih pil ini ya banyak lah ya gitu nah ternyata isinya adalah ekstrak gingko sebetulnya yang dipakai ekstrak dari gingko biloba nah tapi gingko biloba sendiri di Cina itu sudah dan itu kan sebarannya hanya ada di Cina ya di situ jadi di Indonesia hampir hampir gak ada sebetulnya tanaman ini nah kita mencari alternatif tanaman selain ini gitu ya yang apa yang bisa kita sediakan sendiri nah dan Alhamdulillah memang apa kita mengambil jalannya tadi gitu dengan cara mengambil menjadi minyak minyak asirinya yang kita kita ambil gitu kenapa ke minyak asiri ya saya monop ya apa namanya ya latar belakang Islam jadi agak-agak takut dan trauma kalau kita mengekstrak menggunakan etanol atau ya yang berbau-bau alkohol lah gitu ya untuk pengambilan walaupun nanti sebetulnya seperti yang disampaikan Buwi senyawanya akan dapat itu gitu tapi kita coba cari alternatif jalan lain yang memang tidak bersantuhan dengan itu makanya saya sekarang memang concern untuk tidak mengambil senyawa melalui jalur maserasi dengan menggunakan etanol atau sejenisnya gitu ya ini jadi kalau minyak aksiri itu tinggal bermain dengan air aja gitu air dengan tekanan gitu jadi senyawanya keluar gitu tapi ya ada kendala kendalanya tidak semua bagian tumbuhan akan menghasilkan minyak gitu jadi apa ya pasti ada lebih ada kurangnya gitu dengan metode itu mungkin tapi teman-teman juga kalau dengan asetat dengan itu bisa juga diisolasi tapi pasti semua metode yang kita pilih itu pasti ada kelebihan ada kekurangan gitu ya alhamdulillah teman-teman apa saya juga dibantu oleh beberapa mahasiswa yang mencoba membandingkan kalau kita mengisolasi dengan metanol apa yang diperoleh kita mengisolasi dengan etanol apa yang diperoleh kita mengisolasi dengan asetat dan kelompok-kelompok yang lain lah gitu-itu kita bandingkan diperoleh gak senyawa yang kita inginkan dan yang terakhir memang apa pilihan kita jatuh kita juga jatuh hati ke apa ke minyak karena kalaupun tidak di ini tadi gitu harga jualnya kita hitung ujung-ujungnya kan ekonomi gitu ya harga jualnya juga masih sangat tinggi gitu kayak koeks oil dengan zizi goem oil gitu tapi sayang gitu orang Indonesia memang mengkonsumsi minyak ini minim sekali gitu ya kita cuma tahu minyak telon minyak kayu putih gitu enggak minyak-minyak yang lainnya apa kurang dikenalkan di pasaran gitu jadi memang perlu edukasi juga Pak Kus gitu lewat pendidikan bahwa minyak itu banyak yang bisa kita manfaatkan selain kita terdoktrin kalau untuk obat-obatan cuma minyak minyak kayu putih minyak minyak dan ya bayi aja cuma pakai itu padahal sebetulnya bisa pakai minyak-minyak yang lain gitu jadi insya Allah Indonesia mah kaya ya gitu tadi saya senang yang disampaikan oleh Pak Ketua Departemen bahwa webinar ini menyatukan kembali Indonesia mudah-mudahan kita ini terima kasih mungkin itu yang bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang terlewat oke terima kasih Pak Diki mungkin Bu Widik ya cukup ya mungkin Bapak Ibu mohon maaf karena waktu juga kita ini sudah setengah 12 lebih kita juga ini bisa mengakhiri dan mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu yang menuliskan pertanyaan di chat tidak saya kerekam gitu ya tidak ini hanya mewakili saja Bang Keli yang representatif selanjutnya Bapak Ibu bisa juga kontak langsung Pak Diki nanti ya bisa share nomor enggak saya share di chat supaya kita tetap webinar ini berkelanjutan ya bisa dipraktekan baik di bidang biologi maupun di pendidikan biologi di sekolah di SMP maupun di SMA jadi mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu yang tidak bisa terakomodasi pertanyaannya demikian barangkali Bapak Ibu sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kasih aplos yang ya ini kepada apa yang meriah bisa memberikan reaksin di atas ini ada tanda tepuk tangan Bapak Ibu ya silahkan tepuk tangan kepada Pak Diki ya Bapak Dr. Diki Setia Diningrad ya sekali lagi ucapkan terima kasih di atas ilmunya di atas ilmunya dan mengikuti kegiatan webinar ini kita akhiri saja bersama-sama terima kasih Pak Diki moderator mohon maaf jika ada kesalahan ucap kata dan perilaku dan sebagainya akhir kalam akhir kalam ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Makasih sekali lagi ya Pak Diki sama Bapak Widi terima kasih Pak Diki saya mohon terima kasih pada Panitia ya sama Pak terima kasih jangan lupa ya kita tolong nomor kontaknya ya Pak Misran nanti bisa Pak Diki mungkin bisa sudah di-share Pak di-chat 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 Pak Diki ya sudah-sudah share sudah-sudah share saya lihat nomor kontaknya bagus ke grup aja Pak ke grup aja Pak ke grup aja oh iya boleh nanti di grup Pak Misran ya nanti kita ini ya ya di materinya Pak oh iya iya betul untuk daftar hadirnya langsung Pak daftar hadir tadi Pak Pak Ibu di ini ada ada link ada linknya ada linknya oh linknya berarti yang belum mengisi daftar hadir mengisi untuk mendapatkan sertifikat ya berarti bisa dikirim di grup Pak di sini di sini ada Pak Tri tolong di-share lagi terakhir Pak Tri nah Bapak Ibu silahkan yang terakhir diberi kesempatan untuk mengisi jadi daftar hadirnya ini dari silahkan mengisi kalau di grup dan sebagainya sudah ini jadi kami akan dikatakan sesuatu yang mendapatkan kehadiran kehadiran di ini itu barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan ada linknya Ibu tadi yang tanya Ibu ya di chat itu ada klik aja HTTP SD Evaluasi Webinar GOV4 tinggal diklik aja Bapak Ibu nanti mengisi bisa juga di HP itu isinya Pak Kus sudah bisa izin live bangga bangga Pak Sadaiana turnuhun terima kasih Pak Diki terima kasih Ibu maha kalau terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.